Perubahannya sangat mendadak sehingga sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka melihat orang yang melakukan gerakan itu terbang di atas kepala mereka dan mendarat di tanah di belakang mereka. Di depan mereka ada cahaya keemasan yang menyilaukan. Di depan mata semua orang, salah satu jimat memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti segala sesuatu dalam jarak seratus kaki. Kecemerlangan emas inilah yang membuat penyerangnya terbang. Pukulan orang itu dengan seluruh kekuatannya juga lenyap dalam sekejap. Jimat berelemen logam. Luo Ping dan Wu Hun berseru pada saat bersamaan. Saudara Tan, Saudara Wu, nampaknya kalian berdua cukup familiar dengan delapan simbol formasi yang ada di depan kita. Bagaimana kalau kalian berdua memberitahu kami secara detail tentang simbol formasi ini? Hua Qing bertanya pada Luo Ping dan Wu Hun. Meskipun mereka pernah mendengar tentang jimat seperti jimat, mereka tidak tahu banyak tentangnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka dari Wu Hun dan Luo Ping. Mereka akrab dengan Wu Hun, tapi mereka belum pernah mendengar tentang Luo Ping. Meskipun dia menunjukkan kekuatan yang besar, dia tidak terkenal. Oleh karena itu, setelah Wu Qing bertanya, semua orang melihat ke arah Wu Hun lagi dan mengabaikan Luo Ping. Pada saat ini, orang yang dikirim terbang oleh jimat itu kembali dan berdiri di belakang kerumunan, berniat mendengarkan apa yang dikatakan Wu Hun. Wu Hun tersenyum dan memandang Luo Ping. Luo Ping menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Kalau begitu, saya tidak akan menolak. Sebelum saya menjelaskan jimat itu, saya harus berbicara tentang teori Yin Yang dan 5 elemen. Setiap orang harus tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini terbagi menjadi Yin Yang dan 5 elemen. Yin Yang harus mengandung 5 elemen, dan 5 elemen harus menggabungkan Yin Yang. Yin dan Yang serta 5 elemen termasuk dalam hubungan antara bentuk dan isi. Artinya, apakah itu Yin atau Yang, termasuk hubungan antara Yin dan Yang, semuanya memiliki hubungan dasar pembangkitan dan pengekangan yang diungkapkan oleh 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Hari ini, kita tidak akan membicarakan tentang Yin dan Yang, tetapi hanya tentang 5 elemen. Menurut karakteristiknya, segala sesuatu di dunia dapat secara sistematis dibagi menjadi 5 kategori utama yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Mereka secara kolektif dikenal sebagai 5 elemen. Atribut kelima unsur tersebut merupakan landasan segala sesuatu di alam semesta dan segala macam fenomena alam. Sifat-sifat tersebut tidak secara khusus mengacu pada 5 hal tunggal, tetapi merupakan rangkuman abstrak dari 5 sifat berbeda dari segala sesuatu di alam semesta. Misalnya, 8 jimat yang ada di depan kita adalah jimat logam, jimat kayu, jimat air, jimat api, jimat bumi, jimat angin, jimat guntur, dan jimat es. Jimat angin dan jimat es. Jimat guntur milik elemen kayu, sedangkan jimat es milik elemen air. Angin, guntur, dan es hanyalah representasi lain dari 5 elemen. Oleh karena itu, jimat di depan kita sebenarnya hanya memiliki 5 elemen. Pada titik ini, Wu Hun berhenti sejenak dan melihat ekspresi orang banyak. Melihat semua orang sepertinya memikirkan sesuatu dan menganggupkan kepala, dia melanjutkan. Jimat di depan kita sebenarnya adalah untuk menuliskan satu atau lebih formasi lengkap pada sebuah jimat. Hal ini mengharuskan pemurni tidak hanya mahir dalam seni memurnikan jimat, tetapi juga dalam seni formasi. Jimat biasa pada dasarnya hanya sekali pakai. Formasi yang tertulis di dalamnya relatif sederhana. Namun, formasi yang tertulis di jimat lebih lengkap dan kompleks. Dapat digunakan berkali-kali dan kekuatannya luar biasa kuat. Jimat yang dapat dimurnikan menjadi jimat setidaknya adalah jimat ungu tingkat rendah. Formasi yang dapat dituliskan dalam jimat setidaknya adalah formasi tingkat 6. Ini karena titik formasi dari formasi tingkat 6 sama persis dengan jumlah surgawi, roh dan iblis bumi. Mereka lebih stabil dan dapat mempertahankan pengoperasian jimat. Dengan kondisi seperti ini, setiap orang pasti bisa membayangkan betapa sulitnya menyempurnakan 8 jimat yang ada di depan kita, bukan? Wu Hun akhirnya bertanya pada orang banyak. Setelah penjelasannya, semua orang akhirnya mengerti betapa sulitnya menyempurnakan jimat tersebut. Hanya jimat ungu tingkat rendah saja yang membutuhkan Grandmaster jimat tingkat 7 untuk dapat memperbaikinya. Selain tulisan jimatnya, itu bahkan lebih sulit lagi. Jimat dibagi menjadi jimat kuning, biru, ungu, perak dan emas. Setiap kelas dibagi lagi menjadi kelas rendah, menengah dan tinggi. Para jenius ini jelas familiar dengan klasifikasi jimat. Aku benar-benar tidak menyangka jimat itu begitu berharga dan sulit untuk dimurnikan. Pantas saja jimat itu begitu kuat. Sepertinya tidak akan mudah untuk menghancurkan 8 jimat yang ada di depan kita. Bisian berkata tak berdaya sambil menatap deretan jimat di depannya. Kedelapan jimat itu semuanya adalah jimat ungu. Seseorang telah menguji kekuatan jimat tersebut. Orang itu berada di tahap tengah dari keadaan perubahan iblis, tapi dia masih bisa dikalahkan dengan mudah. Hal ini membuat yang lain gelisah. Bukannya tidak ada cara untuk mematahkan jimat itu. Namun, itu mungkin berisiko dan bahkan mengancam nyawa. Kata-kata Wu Hun memberikan harapan kepada penonton tetapi juga membuat mereka merasa tidak nyaman. Saudara Wu Hun, mengapa Anda tidak memberitahu kami cara memecahkan jimat tersebut sehingga kami dapat mendiskusikannya dan melihat apakah jimat itu dapat digunakan? Huo King bertanya dengan sungguh-sungguh. Sekarang jimat itu menghalangi jalan dan tidak ada jalan lain di gua pemusnahan ini. Tidak ada cara lain selain menghancurkan jimat itu. Seperti yang saya katakan tadi, 8 jimat di depan kita berasal dari 5 elemen. Selama kita memilih jimat yang sesuai dengan atribut tubuh kita dan memasukkannya, kita bisa bekerja sama untuk menghancurkan jimat itu dari dalam. Mudah untuk masuk, tapi sulit untuk keluar. Kecuali kita bisa mematahkan formasi di dalam jimat dan menghancurkan pertahanan jimat, kita hanya bisa dibunuh oleh jimat itu. Kamu seharusnya bisa membayangkan bahaya yang ada di dalam jimat itu. Kesalahan sekecil apapun bisa mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan baik-baik apakah akan memasukinya atau tidak. Wu Hun berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, dia tahu betapa berbahayanya hal itu. Ini jelas merupakan masalah hidup dan mati. Setelah mendengar kata-kata Wu Hun, semua orang berpikir keras. Lagi pula, sangat berbahaya menempatkan diri pada jimat. Wu Hun tidak perlu menjelaskannya. Semua orang bisa membayangkan betapa dahsyatnya serangan itu begitu mereka memasuki jimat itu. Kekuatan formasi dan jimatnya tidak terbayangkan. Selain itu, mereka tidak tahu berapa banyak formasi lengkap yang terukir di dalam jimat itu. Semakin banyak formasi yang ada, semakin sulit untuk menghancurkannya. Meski sangat menggiurkan untuk mencari harta karun dan warisan, tak ada artinya jika seseorang kehilangan nyawanya. Antara harta dan kehidupan, semua orang akan memilih yang terakhir. Lu Woping mengerutkan kening. Dia sangat tidak berdaya. Meskipun dia mengenali jimat itu dan memiliki pemahaman tertentu tentangnya, pemahamannya tidak sebaik Wu Hun. Dia tidak bisa memikirkan ide yang lebih baik selain ide Wu Hun. Meskipun dia memiliki gayung 3.000 langkah, sulit untuk mengidentifikasi formasi di dalam jimat tanpa memasukinya. Setelah memasuki jimat, dia harus memahami formasi dan bertahan dari serangan jimat tersebut. Sulit baginya untuk menggunakan beberapa teknik di depan orang lain. Lu Woping bukanlah orang yang sombong. Dia lebih berhati-hati dalam menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Dia tidak akan bertindak berdasarkan dorongan hati tanpa berpikir. Semua orang terdiam sejenak. Tidak ada seorang pun yang mau mengungkapkan pendapatnya. Bagaimanapun juga, mereka memasuki gua pembantaian hanya dengan tujuan untuk mencobanya. Sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa mendapatkan harta karun. Di antara kerumunan, yang paling berkonflik adalah Wu Woking dan kakak laki-lakinya. Sebagai murid istana suci pembantaian, mereka secara alami mengetahui beberapa rahasia. Mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan tempat untuk memasuki gua. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Apalagi ada warisan penting yang mereka dambakan di gua pembantaian. Tidak peduli betapa berbahayanya jimat itu, aku akan maju dengan berani. Jika aku takut, aku tidak akan memperjuangkan tempat ini. Karena kita sudah berada di sini, aku akan mencobanya meskipun itu adalah jurang maut atau neraka tanpa batas. Aku ingin tahu apakah ada di antara kalian yang mau pergi bersamaku. Akhirnya, Wu Woking yang pertama berbicara. Kata-katanya sepenuhnya mengungkapkan tekadnya. Tidak peduli betapa berbahayanya jimat itu, dia akan mencobanya. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk menembus jimat itu sendirian. Dia membutuhkan bantuan semua orang. Namun, tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Semua orang berpura-pura bisu. Saudara mudahuo, saudara senior kuyun dan saya pasti tidak akan mundur. Namun, kami bertiga masih terlalu lemah untuk menembus jimat itu. Saya pikir orang-orang ini tidak mau bergerak karena mereka belum melihat harta karun apapun. Sebagai kultifator, mereka telah melihat segala macam bahaya. Bagaimana mereka bisa begitu pengecut? Mengapa kita bertiga tidak menjanjikan mereka sejumlah harta dan menyimpannya terlebih dahulu? Selama kita memasuki pusat istana suci, kerugian kecil ini tidak akan berarti apa-apa. Saat Wu King merasa tidak berdaya, dia tiba-tiba menerima pesan telepati dari Bisian. Bisian memberinya saran. Wu King segera menoleh. Ketika dia melihat Bisian dan kuyun menganggup diam-diam, dia tahu bahwa mereka berdua telah mencapai kesepakatan dan menunggunya untuk setuju. Wu King memikirkannya dan akhirnya menyetujui saran Bisian. Oleh karena itu, setelah mereka mencapai kesepakatan, Bisian berkata, alasan mengapa semua orang tidak mau mengambil risiko adalah karena Anda belum melihat manfaat yang besar. Meskipun ada banyak harta karun di gua pemusnahan, semua orang belum melihatnya. Karena ini masalahnya, kami bertiga telah memutuskan bahwa selama ada yang mau bertahan sampai akhir, semua orang akan menerima iblis tingkat ke-7. Senjata dan 500 keping batu roh unggul. Dengan status kita di sekte, saya yakin tidak ada yang akan meragukan bahwa kita tidak bisa mengeluarkan begitu banyak senjata iblis dan batu roh, kan? Bisian memberitahu semua orang hasil diskusi rahasia mereka. Dengan kondisi yang menggiurkan seperti itu, semua orang pasti tergoda untuk menerobos jimat tersebut dan melanjutkan lebih jauh ke dalam gua pemusnahan. Memang benar, semua orang bersemangat ketika mendengar kata-kata Bisian. Mata mereka berbinar, sangat berbeda dari keadaan pikiran mereka sebelumnya. Melihat perubahan ekspresi semua orang, Bisian dan kedua rekan muridnya mengutup dalam hati, memang benar, sekelompok orang yang tamak. Saudara B, tentu saja kami yakin kalian bertiga bisa mengeluarkan begitu banyak senjata iblis dan batu roh. Namun, kami khawatir kalian tidak akan benar-benar memberikannya kepada kami. Jika kamu menyangkalnya ketika saatnya tiba, bukankah kita tidak akan mampu membela diri? Kecuali Anda dapat menunjukkan kepada kami ketulusan, maka kami dapat yakin. 532. Itu benar, jika kamu ingin kami mempercayaimu, Kakak B, kamu dan kakak seniormu harus mengeluarkan beberapa batu roh terlebih dahulu. Jika semua orang puas, kita bisa bekerja sama untuk memecahkan jimat formasi. Orang lain angkat bicara. Pada titik ini, tidak ada yang berani menyembunyikan niatnya dan secara terbuka menyatakan kondisinya. Bagaimanapun, mereka mengikuti Huo King dan dua lainnya ke gua pemusnahan. Di permukaan, sepertinya Istana Suci Annihilation bermurah hati dan membiarkan semua orang mencari peluang mereka sendiri. Namun, kenyataannya, mereka membantu Huo King dan dua lainnya untuk menyelesaikan kesulitan mereka dan berhasil memasuki gua. Semua orang sangat menyadari hal ini, tetapi karena godaan harta karun, mereka memiliki pemahaman diam-diam dan tidak menunjukkannya. Saat ini, karena bahayanya terlalu besar, sudah mencapai tahap di mana nyawa mereka dalam bahaya. Jika tidak ada manfaatnya, tidak ada orang yang bodoh. Mengapa mereka membantu Huo King dan yang lainnya secara gratis? Yang lain hanya masuk untuk mencoba peruntungan, dan harta karun itu bisa dibagikan. Namun, Huo King dan dua lainnya bertekad untuk mendapatkan warisan gua pemusnahan. Sikap kedua pihak sangat berbeda. Kecuali mereka dapat melihat manfaatnya dengan segera, mereka tidak akan mempertimbangkan untuk masuk lebih dalam dan bekerja sama untuk menghancurkan jimat formasi. Bisian tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun saat mendengar perkataan keduanya. Rupanya, dia sudah menduga hal ini. Sebuah cahaya menyala di tangannya dan bola cahaya terbang keluar dan melayang di kehampaan. Ketika Huo King dan Ku Yun melihat ini, mereka tidak ragu-ragu menembakkan dua bola cahaya dari tangan mereka dan melayang di depan satu sama lain. Ini adalah ketulusan kami bertiga. Totalnya ada 5.000 batu roh atas. 25 dari kalian masing-masing akan mendapat 200. Jika semua orang mau menerima ini, kami akan membagi batu roh itu di antara kami sendiri. Adapun batu roh dan senjata iblis yang tersisa, kita bertiga secara alami akan mengeluarkannya saat kita meninggalkan gua pemusnahan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu puas dengan ini? Bisian sepertinya yakin akan menang. Ekspresinya sangat tenang dan nadanya tidak tergesa-gesa. Temperamen dan kecerdasannya membuat Luoping meningkatkan kewaspadaannya. Bisian adalah orang yang sangat cerdik dan cerdik. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Saudara Huo. Aku yakin dialah yang memikirkan gagasan ini. Di permukaan, sepertinya Huo King dan dua lainnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kenyataannya, pasti ada bahaya lain di gua pembantaian ini selain jimat formasi. Orang-orang ini bisa kehilangan nyawa mereka di sini kapan saja. Jika saatnya tiba, meskipun kita benar-benar membutuhkan mereka bertiga untuk memenuhi janjinya, saya khawatir biayanya tidak akan mahal. Dibandingkan dengan warisan gua pemusnahan, kerugian ini tidak layak untuk disebutkan. Luoping samar-samar bisa menebak apa yang dipikirkan Bisian. Menurutnya, Bisian jauh lebih baik dalam membuat rencana daripada Huo King. Adapun Ku Yun, dia mengabaikannya sama sekali. Meskipun Luoping tahu apa yang dipikirkan Bisian dan mengetahui bahaya yang akan terjadi, dia tidak khawatir karena dia yakin bisa bertahan. Kami tidak keberatan. Kamu dapat mengambil 200 batu roh atas sebagai pembayaran terlebih dahulu. Jika sudah waktunya berangkat, kamu dapat meminta sisanya. Pada kenyataannya, dengan status kakak Bi, kami secara alami mempercayaimu. Bahkan jika kakak Bi tidak mengeluarkan batu roh ini, kami akan tetap mempertimbangkannya. Karena kakak Bi sangat berterus terang, kami tidak akan bersikap basa-basi. Tolong bagi batu roh itu bersama kami. Semua orang mengobrol sebentar sebelum salah satu dari mereka menyetujui persyaratan Bisian. Namun, kata-katanya membuatnya terdengar benar dan menakjubkan. Ketika Bisian mendengar ini, ekspresinya tidak berubah karena kemunafikan pihak lain. Sebaliknya, bersama dengan Huo King dan Ku Yun, mereka membagi total 5000 batu roh kelas atas di antara 3 lampu secara merata kepada Luo Ping dan yang lainnya. Luo Ping mengulurkan tangan dan meraih 200 batu roh atas yang terbang di depannya. Dia tentu saja tidak akan menolak manfaat yang dikirimkan ke depan pintu rumahnya. Mari kita bagi tim sesuai dengan metode Saudara Wu Hun. Semua orang akan berdiri di depan formasi atribut yang sama dengan tubuhmu. Jika Anda memiliki tubuh spiritual multi-atribut, pilihlah atribut metode budidaya utama Anda. Dengan begitu, kekuatan tempur Anda akan lebih kuat. Bisian melihat semua orang telah menyingkirkan batu roh dan berbicara lagi. Kali ini, semua orang bergerak tanpa ragu dan berdiri di depan jimatnya masing-masing. Karena Luo Ping memiliki tubuh lima elemen roh, dia dapat memilih salah satu jimat, tetapi menurut pembagian kekuatan pertempuran, atribut api dan air jelas yang terkuat. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Luo Ping akhirnya memilih pembentukan atribut api. Ketika semua orang berdiri diam, mereka menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Setidaknya ada empat dan paling banyak enam orang di depan formasi atribut emas, kayu, air, api, dan tanah. Hanya ada satu orang di depan pembentukan atribut angin dan es. Tidak ada seorang pun di depan pembentukan atribut guntur. Meskipun tubuh spiritual angin dan tubuh spiritual guntur memiliki atribut kayu, dan tubuh spiritual es memiliki atribut air, keduanya tetap merupakan tubuh spiritual yang langka dan istimewa. Kemungkinan kemunculannya relatif kecil. Oleh karena itu, di antara semua orang yang hadir, hanya ada satu tubuh spiritual angin dan satu tubuh spiritual es. Adapun tubuh spiritual guntur, tidak ada siapapun. Karena sebagian besar dari kita memiliki tubuh spiritual api, mari kita pilih untuk menghancurkan formasi atribut api terlebih dahulu. Karena ada delapan jimat formasi sekaligus, itu berarti kedelapan jimat formasi harus dipatahkan sebelum kita dapat melanjutkan. Wu Hun melihat mata semua orang yang bertanya-tanya dan berkata. Semua orang mengerti bahwa tidak mudah untuk pergi setelah menghancurkan satu jimat formasi. Kalau tidak, tidak akan ada delapan jimat formasi sekaligus. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menghancurkannya satu per satu. Karena kebanyakan dari mereka memiliki tubuh spiritual api, mereka akan melakukan apa yang dikatakan Wu Hun dan menghancurkan formasi atribut api terlebih dahulu. Wu Hun sendiri satu tim dengan tubuh spiritual api. Dengan dia menghancurkan jimat formasi bersama-sama, yang lain merasa lebih nyaman. Bagaimanapun, Wu Hun adalah murid luar biasa dari sekte pemurnian iblis. Selain Wu Hun dan Luo Ping, empat lainnya adalah anggota tim Bisian dan Kuyun. Dua di antaranya cincin penyimpanannya direbut oleh Luo Ping. Hati-hati, teman-teman. Bisian dan kedua kakak seniornya menasihati pada saat yang bersamaan. Kemudian, Luo Ping dan lima lainnya mengikuti instruksi Wu Hun dan melepaskan semua energi spiritual ki dan api mereka. Ayo masuk ke jimat formasi. Setelah mereka berenam menggabungkan energi spiritual api mereka menjadi satu, Wu Hun memerintahkan. Kenamnya terbang pada saat yang sama dan bergegas menuju jimat formasi atribut api di depan mereka. Meskipun lima lainnya, termasuk Luo Ping, agak ragu dan tidak yakin apakah mereka bisa memasuki jimat formasi, tidak ada waktu bagi mereka untuk ragu. Adapun yang lainnya, mereka penuh antisipasi. Bagaimanapun, apakah Luo Ping dan yang lainnya berhasil memasuki jimat formasi adalah kunci untuk menghancurkan jimat formasi. Di bawah tatapan tajam dari kerumunan, sosok Luo Ping dan lima lainnya menghilang ke dalam kehampaan saat jimat formasi atribut api melepaskan lapisan cahaya merah. Cahaya merah dari jimat formasi atribut api tidak menghilang dan tetap dalam kondisi kuat. Di kejauhan, Huo Qing dan yang lainnya melihat jimat formasi dengan ekspresi khawatir. Di dalam jimat formasi atribut api. Begitu sosok Luo Ping dan lima lainnya muncul, mereka diserang oleh bola api yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, mereka bukan orang biasa. Reaksi mereka sangat cepat dan mereka langsung menghindari bola api tersebut. Mereka berenam terus-menerus menampilkan teknik gerakannya untuk menghindari bola api yang menghujani mereka. Dari bola api ini, mereka bisa merasakan kekuatan pembakaran yang sangat dahsyat. Mereka tidak mau menguji kekuatan bola api dengan mudah. Mereka hanya bisa mengelak sambil melihat sekeliling untuk menemukan cara menghadapinya. Seluruh ruangan itu lebarnya puluhan mil. Sejauh mata memandang, itu adalah pemandangan berwarna merah tua. Bola api itu selalu muncul dari kehampaan tanpa pola apapun dan menyerangnya. Selain bola api ini, ada beberapa kekuatan pemusnahan hebat yang terkandung di dalamnya. Seluruh ruangan juga sangat panas. Meskipun semua orang yang hadir berada di alam transformasi iblis, mereka masih merasakan sensasi terbakar yang hebat. Saudara Wu Hun, bisakah kamu mengetahui formasi macam apa ini? Apakah ada cara untuk memecahkannya? Setelah mengelak beberapa saat, mereka berenam menjadi sedikit kesal. Salah satu dari mereka bertanya. Namun hingga saat ini, belum semua titik formasinya terungkap. Apalagi bola api tersebut muncul tanpa pola apapun, sehingga sulit bagi saya untuk menentukan letak bola api tersebut. Titik formasi Sekarang, cara teraman untuk mematahkan formasi ini adalah dengan menunggu sampai semua titik formasi muncul. Baru setelah itu saya dapat menentukan formasi apa ini dan menemukan lokasi titik formasi tersebut. Wu Hun menjawab pertanyaan orang itu sambil menghindari bola api. Matanya mengamati dengan cermat lokasi setiap bola api. Hanya dengan mengetahui lokasi titik-titik formasi tersebut dia dapat menentukan jenis formasi apa itu dan menemukan lokasi titik-titik formasi tersebut. Apakah ada cara yang sederhana dan langsung? Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa bertahan lama. Pada saat ini, mereka tidak hanya memasang beberapa lapis batas pelindung di luar tubuh mereka, tapi mereka juga mengeluarkan senjata iblis masing-masing untuk menahan bola api. Seiring berjalannya waktu, kepadatan dan kecepatan bola api secara bertahap meningkat. Menjadi semakin sulit bagi mereka untuk menolaknya. Begitu bola api mengenai tubuh mereka, bahkan dengan batas pelindung, mereka masih bisa merasakan kekuatan pembakaran yang sedalam tulang. Karena tidak ada pilihan lain, mereka hanya bisa mengeluarkan senjata iblis dan mengendalikannya untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan di sekitar mereka. Mereka akan mampu membubarkan bola api sebelum mereka bisa mendekat. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari bola api menyentuh tubuh mereka. Meskipun mengendalikan senjata iblis menghabiskan banyak yuan sihir, mereka tidak peduli. Ketika Wu Hun mendengar perkataan orang itu, dia menjawab tanpa ragu-ragu. Tentu saja ada metode yang sederhana dan langsung. Yaitu menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan formasi ini. Namun, formasi ini telah diperkuat oleh glib. Baik itu serangan atau pertahanan, formasi ini telah ditingkatkan secara signifikan. Bahkan jika kita berenam bekerja sama, masih akan sulit untuk menghancurkannya. Metode langsung Wu Hun membuat yang lain menggelengkan kepala tanpa daya. Berdasarkan peningkatan kekuatan bola api, mereka tahu bahwa mencoba menghancurkan formasi dengan paksa hanyalah angan-angan belaka. Apakah kita benar-benar hanya akan menunggu dengan sedih? Bagaimana jika saudara Wu Hun tidak mengenali formasi ini setelah semua titik formasi muncul? 533 Meskipun Wu Hun adalah murid luar biasa dari sekte pemurnian iblis dan telah mempelajari empat seni, dia baru saja mencapai level Grandmaster Array level 6 dalam hal dao formasi Array. Ada ribuan tipe dasar formasi Array dan mustahil baginya untuk mengetahui semuanya. Hal ini juga menjadi perhatian orang lain. Lima orang lainnya tidak akan pernah menyangka bahwa akan ada orang spesial di samping mereka yang telah menguasai tiga langkah surgawi dan berpengalaman dalam semua jenis formasi Array. Sementara yang lain sedang berbicara, Luoping diam-diam telah mengkonfirmasi formasi Array di depannya. Melalui beberapa titik Array yang telah dia identifikasi, dia dapat menentukan secara akurat jenis formasi Array itu. Ini sebenarnya adalah formasi Array level 7, Flying Fire Sky Array. Setiap titik Array dapat menghasilkan bola api terbang dan kekuatan serangannya sangat kuat. Di sekeliling formasi Array terdapat perisai cahaya pertahanan yang dibentuk oleh api merah. Seolah-olah itu adalah langit dan bumi terhubung. Tidak ada kekurangan dan sulit ditembus dengan cara biasa. Wu Hun benar, jika saya ingin menerobos formasi Array dengan cara yang sederhana dan langsung, saya perlu mengandalkan kekuatan tirani. Namun, bagi saya, ada cara yang lebih langsung, yaitu menyerang titik Array. Luoping telah memahami situasi dasar Array langit api terbang dari tiga langkah surgawi. Ia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan serta sangat kuat. Bahkan jika mereka berenam ingin menerobos dengan paksa, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun, karena dia tahu jenis formasi Array itu, dia secara alami mengetahui lokasi titik Array. Lima teman, ayo serang Array Poin bersama-sama. Mengingatkan Luoping, dia memimpin dan mengacungkan pedang iblis di tangannya, melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang suatu tempat di kehampaan pada saat yang bersamaan. Wu Hun dan empat orang lainnya sangat terkejut mendengarnya. Mereka tidak tahu apakah Luoping mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Setelah melihat tindakan Luoping, mereka tidak mengikuti dan menyerang tempat itu. Menurut pendapat mereka, jika Wu Hun pun tidak dapat menentukan lokasi titik Array, bagaimana Luoping bisa mengetahuinya. Wu Hun juga berpikir demikian. Meskipun dia sebelumnya telah melihat bahwa Luoping memiliki pengetahuan tentang talismen dan formasi Array, mustahil baginya untuk menentukan lokasi titik Array dengan begitu cepat. Saat mereka berlima ragu dan ragu, seluruh ruang jimat itu bergetar. 365 bola api besar muncul pada saat yang sama, menyelimuti seluruh ruang di sekitar mereka. Kemunculan tiba-tiba begitu banyak bola api menyebabkan ekspresi Wu Hun dan yang lainnya berubah drastis. Mereka buru-buru meningkatkan kekuatan mereka dan mengendalikan artefak iblis mereka untuk melepaskan serangan terkuat mereka, menghalangi bola api yang mendekat. Saat bola api menghilang, mereka juga melepaskan kekuatan dahsyat yang mengguncang alat ajaib mereka hingga menjadi sangat tidak stabil. Namun, dalam keadaan seperti itu, mereka tidak berani menarik alat ajaib mereka. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan secara paksa mengendalikan alat ajaib mereka untuk bertahan. Masing-masing kelompok Luoping yang beranggotakan enam orang harus menghadapi pengepungan puluhan bola api. Meskipun kekuatan bertarung mereka relatif kuat dan mendalam, masing-masing dari mereka secara bertahap menjadi pucat. Saat semua bola api telah dihancurkan, Wu Hun dan empat orang lainnya terengah-engah, wajah mereka pucat. Bahkan Luoping memasang ekspresi muram dan napasnya tidak stabil. Ini benar-benar titik arai. Kakak Tan, aku tidak menyangka kamu begitu kuat sehingga bisa menemukan lokasi titik arai begitu cepat. Sepertinya level formasi arai kakak Tan jauh melebihi milikku. Wu Hun memanfaatkan kesempatan itu untuk segera mengeluarkan beberapa ramuan dan menelannya untuk memulihkan kekuatannya saat dia berbicara dengan Luoping. Sebagai Grandmaster Arai level 6, Wu Hun secara alami memahami bahwa karena Luoping telah mencapai titik arai, maka titik arai tersebut melakukan serangan balik dengan sengit. 365 arai points telah melepaskan bola api pada saat yang bersamaan. Sekarang, dia tidak hanya mengetahui bahwa titik arai adalah formasi arai level 7, tetapi dia juga terkejut dengan level formasi arai Luoping. Jika bukan karena pencapaiannya yang mendalam-dalam dao formasi arai, mustahil menemukan titik arai dari formasi arai level 7 secepat itu. Berdasarkan situasi saat ini, level formasi arai Luoping jauh melampaui levelnya. Sementara Wu Hun terkejut, dia tidak bisa tidak memuji Luo Yunyang. Dia juga merasa sedikit malu dengan inferioritasnya sendiri. Lagipula, dialah yang pamer sebelumnya. Kebetulan saya sudah memiliki pemahaman tentang formasi arai ini sebelumnya. Itu sebabnya saya bisa menemukan titik arai dengan begitu cepat. Kita hanya dapat menghancurkan formasi arai ini dengan cepat dengan menyerang posisi titik arai secara bersama-sama. Oleh karena itu, setiap orang harus bergegas dan memulihkan kekuatan Anda sehingga kami dapat menghancurkan formasi arai ini dalam satu serangan. Luoping menjelaskan dengan santai. Dia tidak berlama-lama pada level formasi arai Wu Hun. Sebaliknya, dia mengingatkan semua orang untuk segera memulihkan kekuatan mereka sebelum menyerang titik arai bersama-sama. Wu Hun dan empat orang lainnya tidak lagi meragukan kata-kata Luoping. Bahkan jika Wu Hun mengakui bahwa dia tidak sebaik Luoping, itu berarti level formasi arai Luoping memang sangat tinggi. Saat semua orang memulihkan kekuatan mereka dengan bantuan ramuan, bola api di ruang formasi arai muncul lagi tanpa pola apapun dan mulai menyerang mereka. Selama ratusan bola api tidak muncul sekaligus, mereka masih bisa mengatasinya. Mereka hanya mengendalikan senjata iblis untuk memblokir bola api saat mereka memulihkan kekuatannya. Setelah beberapa saat, semua orang selesai pulih. Di bawah sinyal Luoping, ke-6 orang itu berbaris dan membidik posisi titik arai pada saat yang bersamaan. Ayo kita serang bersama. Di bawah komando Luoping, ke-6 orang itu menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka mengendalikan senjata iblis mereka untuk melancarkan serangan yang kuat. 6 serangan yang sangat kuat berkumpul dan langsung mengenai arai poin. Arai poin tiba-tiba mengeluarkan lapisan cahaya merah untuk menahan serangan 6 orang. Setelah kebuntuan sesaat, serangan ke-6 orang itu berada di atas angin. Mereka menerobos cahaya merah dalam satu gerakan dan secara paksa menembus ruang arai poin. 365 bola api yang terbang menuju Luoping dan yang lainnya juga runtuh dan menghilang dengan hancurnya arai poin. Ha, kita akhirnya berhasil menghancurkan formasi arai. Selanjutnya, haruskah kita menghancurkan pertahanan jimat itu? Melihat formasi arai telah rusak, salah satu orang jelas sangat senang. Dia memandang Luoping dengan penuh rasa ingin tahu. Pada saat ini, pentingnya Luoping terlihat jelas. Seharusnya begitu, tapi, hati-hati. Luoping tiba-tiba mengingatkan semua orang untuk berhati-hati. Ke-6 orang itu terbang kembali pada saat yang sama, menghindari tiang api yang turun yang panjangnya sekitar 300 kaki. Dengan rasa takut yang masih ada, ekspresi ke-6 orang itu agak jelek. Mereka semua mengerti apa yang terjadi. Sepertinya memang ada lebih dari satu formasi arai di ruang formasi arai. Kekuatan api yang terkandung dalam pilar api itu hampir 100 kali lebih kuat dari bola api sebelumnya. Jika kita terkena, meski kita tidak mati, kita akan terluka parah dan tidak bisa bergerak. Tampaknya untuk menghancurkan pertahanan jimat, kita masih harus menghancurkan semua arai di sini. Wu Hun melihat kekehampaan tempat mereka berdiri sebelumnya. Ruangan itu masih sangat kacau. Gelombang panas yang kuat menyerbu ke arah mereka. Dia segera menilai kekuatan tiang api itu. Meski gelombang panas terhalang oleh lapisan pelindung tubuh mereka, kekuatan yang kuat dan sensasi terbakar masih membuat mereka merasa pahit. Saya harap ini adalah formasi arai yang terakhir. Jika ada lebih banyak arai dengan kekuatan ini, bahkan jika kita tidak mati karena serangan formasi arai, kita akan mati karena kelelahan. Saudara Tan, lihatlah dan lihat apakah kamu dapat menemukan titik arai secepat mungkin. Pilar api muncul begitu saja tanpa peringatan. Jika ada kesalahan sekecil apapun, sial, itu akan datang lagi. Salah satu dari mereka baru saja hendak meminta Luoping meluangkan waktu untuk menemukan titik arai ketika dia merasakan tekanan kuat tiba-tiba muncul. Dia segera mengelak. Luoping dan yang lainnya menghindari pilar api lainnya. Meski mereka sedikit malu, mereka tidak dalam bahaya. Pada saat ini, Luoping berkata, Indra Iblisku sangat ditekan dalam jimat arai. Tidak ada cara bagiku untuk menggunakan Indra Iblisku untuk menemukan titik arai. Saya hanya dapat menentukan formasi arai seperti apa ini berdasarkan posisi beberapa titik arai dan kemudian menemukan titik arai tersebut. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan posisi titik arai secepatnya, saya memerlukan kerja sama Anda. Salah satu dari mereka langsung bertanya, bagaimana? Sederhana sekali. Kita berenam akan berpencar. Dengan cara ini, formasi arai akan melepaskan enam pilar api untuk menyerang. Setiap kali, enam titik arai akan terekspos. Saya juga akan dapat membuat penilaian cepat. Luoping berkata dengan tenang. Oke, tidak masalah. Selama kita bisa menghancurkan formasi arai secepatnya, kita pasti akan bekerja sama. Setelah salah satu dari mereka selesai berbicara, dia langsung terbang keluar. Melihat ini, Wu Hun dan yang lainnya pun berpencar tanpa ragu. Kenamnya masing-masing mengambil posisi berjauhan. Setelah mereka berenam berpisah, mereka menggunakan demonic sense untuk merasakan pergerakan di ruang sekitar setiap saat untuk mencegah pilar api tiba-tiba jatuh. Setelah beberapa saat, seperti yang dikatakan Luoping, enam pilar api besar muncul di udara di atas enam pilar tersebut dan dengan cepat jatuh. Enam pilar api muncul pada saat yang sama dan tekanannya begitu kuat sehingga Luoping dan yang lainnya mampu mengelak tepat waktu, tetapi gerakan mereka jauh lebih lambat. Ah! Jeritan menyedihkan terdengar. Separuh tubuh anggota sekte iblis-iblis tingkat menengah terkena pilar api dan segera meleleh. Untungnya, bayi iblis lolos tepat waktu dan tidak berubah menjadi abu. Bayi iblis melayang di udara, auranya sangat lemah. Yang jelas, dia tidak mengalami cedera ringan. Ketika Luoping dan yang lainnya melihat ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka kekuatan pilar api begitu menakutkan. Ini jelas bukan nyala api biasa. Ini adalah nyala api yang telah dimurnikan secara ekstrim. Pengotor dalam nyala api telah dimurnikan oleh seseorang, dan energi nyala yang tersisa sangatlah murni. Pantas saja kekuatan yang terkandung dalam pilar api begitu besar. Baru sekarang saya mengerti bahwa ini bukanlah api yang dihasilkan oleh formasi arai. Ia disempurnakan menjadi formasi arai oleh pencipta formasi arai. Diaktifkan, bisakah ia menampilkan kekuatannya? Wu Hun tiba-tiba berkata dengan kaget. Melihat kekuatan pilar api tadi, hingga benar-benar menghancurkan tubuh ahli demonik Cheng State tingkat menengah dalam sekejap, barulah dia menyadari hal ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kekuatan tiang api ini sangat menakutkan. Kita bisa mati kapan saja. Siapa tahu, kita mungkin tidak seberuntung itu lain kali. 534 Saat menghadapi kematian, bahkan jika orang ini adalah ahli alam iblis-iblis, sulit baginya untuk tetap tenang dan tenang. Kata-katanya yang gemetar mengungkapkan sepenuhnya perasaannya saat ini. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Jika tidak ingin mati, teruslah bertahan. Kita hanya punya harapan jika kita menemukan mata formasi. Jika kamu menjadi penakut, kamu akan mati lebih cepat. Saya menyarankan kamu untuk mengeluarkan keberanian yang seharusnya kamu miliki dan menyambut gelombang pilar api berikutnya. Luoping memberi ceramah tanpa menahan diri. Tujuannya adalah membuat pihak lain mengeluarkan keberaniannya. Jika pihak lain kehilangan keberaniannya, akan sangat sulit untuk bertahan. Jika bukan karena mereka berada di tempat seperti itu, Luoping pasti tidak akan peduli dengan orang ini. Seorang kultifator yang kehilangan keberaniannya sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Dalam formasi, kehilangan siapapun akan sangat melemahkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, Luoping tetap berharap orang ini dapat bertahan sampai akhir. Saudara Tan Benar, jika kamu mundur, kamu pasti akan mati. Jika kamu maju, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Pilihan ada di tanganmu. Wu Hun juga menindak lanjutinya. Sekaranglah waktunya untuk bekerja sama. Dia tentu saja tidak bisa melihat orang ini melemah. Baiklah, demi kesempatan bertahan hidup, saya akan berusaha sekuat tenaga. Saya tidak percaya pilar api ini dapat melakukan apapun terhadap saya. Di bawah provokasi kata-kata Luoping dan Wu Hun, orang itu tiba-tiba tersadar. Seluruh tubuhnya sekali lagi mengeluarkan aura yang mendominasi, menunjukkan sisi tiraninya. Hei, apa yang harus aku lakukan? Kamu tidak bisa meninggalkanku sendirian. Bayi iblis yang telah menstabilkan auranya tiba-tiba berbicara kepada yang lain. Dia hanya memiliki 30 hingga 40 persen kekuatannya tersisa dan telah kehilangan tubuh fisiknya. Begitu dia terkena pilar api, dia akan langsung berubah menjadi abu. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari orang lain. Luoping dan yang lainnya saling memandang. Untuk sesaat, tidak ada yang menjawab. Lagi pula, pada tahap ini, tidak ada seorang pun yang mau menjadi beban. Bayi iblis itu hanya memiliki sisa 30 hingga 40 persen kekuatannya. Bantuan yang bisa dia berikan kepada orang lain tidak berarti apa-apa. Tidak ada gunanya jika yang lain menghadapi bahaya karena dia. Kamu tidak bisa begitu saja melihatku mati di pilar api. Kita adalah Orang dengan tubuh bayi iblis awalnya ingin bertarung, tetapi di tengah kata-katanya, suaranya tiba-tiba berhenti, dan sosoknya dengan cepat bergerak, menembak ke kejauhan. Hal yang sama terjadi pada Luoping dan yang lainnya, karena tekanan kuat muncul di atas mereka sekali lagi. Enam pilar api besar muncul sekali lagi dan langsung turun. Meskipun kecepatan bayi iblis telah meningkat pesat, dia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Selain itu, dia terluka parah. Di bawah tekanan kuat dari pilar api, dia berada di ambang kehancuran dan bisa jatuh kapan saja. Wajah orang ini menjadi sangat jelek. Matanya menyapu Luoping dan yang lainnya, memperlihatkan ekspresi kebencian yang ekstrim. Mengetahui bahwa tidak ada harapan untuk bertahan hidup, hatinya tiba-tiba melahirkan ide yang kejam. Dengan sisa tenaganya, pria itu tiba-tiba berubah arah dan terbang menuju Luoping. Di tengah jalan, di bawah tekanan kuat dari pilar api, dia terus-menerus mengeluarkan beberapa suap darah. Akhirnya, dia mendekati Luoping sesuai keinginannya. Serangkaian tawa yang membuat heboh keluar dari mulutnya, dan wajahnya menjadi semakin garang. Adegan ini membuat Wu Hun dan yang lainnya di sekitarnya mengangkat alis. Menyadari situasinya tidak baik, mereka semua memperingatkan Luoping. Kakak Tan, hati-hati. Wu Hun dan yang lainnya segera menebak pikiran bayi iblis itu. Mereka semua mengkhawatirkan keselamatan Luoping. Jika sesuatu terjadi pada Luoping, maka formasi ini akan sangat sulit dipatahkan. Luoping tidak panik melihat bayi iblis yang mendekat. Entah itu senyuman jahat bayi iblis itu atau peringatan Wu Hun dan yang lainnya, itu tidak mempengaruhi suasana hatinya sama sekali. Ekspresi Luoping seperti biasa. Ketika bayi iblis di depannya tiba-tiba meledak dengan tekanan yang kuat, senyuman menghina akhirnya muncul di wajahnya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kematian tidak perlu disesali. Saat Luoping berbicara, sambil berpikir, ruang di depannya langsung berubah. Bayi iblis yang hendak menghancurkan dirinya sendiri tiba-tiba menghilang. Sementara Wu Hun dan yang lainnya tercengang, jarak di kejauhan berfluktuasi dan bayi iblis itu muncul kembali. Namun, itu muncul di lokasi jatuhnya pilar api. Ah, aku benci kamu, kamu bajingan. Bayi iblis mengutup dan segera ditelan oleh pilar api yang turun. Sebelum dia bisa menghancurkan dirinya sendiri, dia menjadi abu oleh kekuatan tiang api. Wu Hun dan yang lainnya melihat ke arah pilar api, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Entah itu teknik Luoping atau tindakannya yang kejam dan sombong, semuanya terguncang hingga ke inti. Pergeseran ruang Wu Hun dan yang lainnya tidak percaya. Ketika bayi iblis itu menghilang dan muncul kembali, itu sepenuhnya karena ia telah menemukan kemampuan pergeseran ruang. Pergeseran ruang tanpa menggunakan senjata jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh iblis-iblis setingkat mereka. Meskipun mereka tidak mau mempercayainya, siapa lagi selain Luoping. Luoping tidak akan pernah membayangkan bahwa kemampuan pergeseran ruang yang baru saja dia gunakan akan disalahartikan sebagai kemampuan pergeseran ruang oleh Wu Hun dan yang lainnya. Faktanya, dia baru saja memahami frekuensi fluktuasi di ruang sekitarnya. Dalam jarak ini, dia telah melepaskan kekuatan rasa spiritualnya untuk menyelimuti bayi iblis itu dan kemudian memindahkannya ke lokasi lain. Terlepas dari kenyataan bahwa dia hanya bisa bergerak dalam rentang fluktuasi frekuensi, ketika dia bergerak, dia sebenarnya bergerak cepat di dalam ruang. Namun, kecepatan gerakannya berada di luar persepsi Wu Hun dan yang lainnya. Jika seseorang memiliki basis kultivasi yang kuat atau indera iblis yang menakjubkan, mereka akan dapat merasakan lintasan spasial dari bayi iblis tersebut. Pergeseran ruang, sebaliknya, sepenuhnya merupakan transisi antara dua titik spasial. Tidak ada jejak yang ditemukan. Itu jauh lebih cemerlang daripada kemampuan space shifting milik Luoping. Itu juga karena kesalahpahaman Wu Hun dan yang lainnya sehingga mereka merasa takut dan khawatir terhadap Luoping. Luoping menjadi semakin misterius di hati mereka. Setelah semua pilar api tumbang, Luoping diam-diam telah mencari formasi susunan di depannya pada timbal langit tiga langkah. Meskipun hanya ada selusin titik susunan, setiap titik susunan berbeda dan dapat dibedakan. Melihat Luoping terdiam dan mengerutkan kening, Wu Hun dan yang lainnya tidak mengatakan apapun yang mengganggunya. Mereka secara alami tahu bahwa Luoping sedang memikirkan sesuatu. Jika hal itu mengganggu pemikiran Luoping, hal itu mungkin mempengaruhi penentuan formasi susunannya. Mereka tidak ingin pilar api itu jatuh beberapa kali lagi. Terlebih lagi, mereka tidak ingin berakhir seperti orang itu dan menjadi abu. Melihat waktu berlalu, Wu Hun dan yang lainnya menjadi sedikit tidak sabar. Jika Luoping tidak menentukan formasi susunannya, gelombang pilar api berikutnya akan jatuh lagi. Meski masih bisa bertahan, mereka sudah kelelahan. Jika mereka sedikit saja ceroboh, mereka pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Saat mereka hendak membuka mulut untuk bertanya, mata Luoping tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya, membuat mereka senang. Bagaimana, Saudara Tan, apakah kamu sudah menentukan formasi susunannya? Wu Hun bertanya dengan tidak sabar. Itu benar. Meskipun formasi susunan di depan kita juga merupakan formasi susunan level 7, seperti yang kamu katakan, api yang sangat murni telah disempurnakan menjadi formasi susunan untuk meningkatkan kekuatannya hingga 100 kali lipat. Meskipun belum mencapai kekuatan formasi arai level 8, itu tidak jauh dari itu. Saat kita menyerang mata arai, kita pasti akan menghadapi serangan balik yang kuat. Oleh karena itu, kita harus bertahan untuk sementara waktu. Setelah gelombang pilar api ini berlalu, kita akan segera menelan obat mujarabnya. Tidak ada waktu bagi kita untuk menyempurnakan ramuan itu. Kita hanya bisa menyuntikkan kekuatan obat ramuan itu ke dalam meridian kita dan dengan paksa menstimulasi kekuatannya. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk mematahkan pandangan formasi susunan. Bagaimana menurut kalian semua? Meskipun Luoping telah menentukan formasi susunannya, kekuatan formasi susunan level 7 ini telah meningkat terlalu banyak. Untuk mematahkan pandangan formasi susunan, mereka harus mengumpulkan semua kekuatan mereka dan menyerang bersama. Namun, keadaan mereka saat ini tidak berada pada level itu. Oleh karena itu, mereka harus meminjam kekuatan obat dari ramuan tersebut untuk merangsang kekuatannya. Karena gelombang pilar api berikutnya akan runtuh, mereka harus bertahan. Sial, jika aku tahu gua pembantaian sangat berbahaya, aku tidak akan masuk. Sekarang aku akan mati, aku akan segera pergi setelah kita keluar. Aku tidak akan mengambil keuntungan apapun. Salah satu dari mereka berkata dengan wajah khawatir. Jelas sekali, dia menyesal memasuki gua pembantaian. Saat orang ini selesai berbicara, pilar api muncul lagi. Di bawah tekanan yang kuat, beberapa dari mereka kelelahan dan tubuh mereka terluka. Kecepatan menghindar mereka sangat terpengaruh. Orang yang baru saja berbicara secara tragis terkena tiang api di pergelangan kakinya. Kekuatan pembakaran yang kuat menyebar seketika dan dalam sekejap mata, separuh kakinya berubah menjadi abu. Memotong. Orang ini sangat tegas. Pada saat kritis, dia mengayunkan pedangnya dan memotong seluruh kaki kirinya, mencegah api membakar tubuhnya. Orang ini telah memorbankan satu kakinya agar tubuhnya tidak dihancurkan. Itu sepadan. Masih sok, dia akhirnya bersembunyi jauh dan menelan ramuan itu. Luo Ping dan yang lainnya segera menelan ramuan itu dan dengan cepat menyempurnakan kekuatan obat ramuan itu ke dalam meridian mereka, meningkatkan kekuatan mereka. Dalam waktu singkat, aura kelima orang itu meningkat dengan cepat dan mereka dengan cepat mencapai kondisi saat mereka masuk. Faktanya, Luo Ping tidak mengalami banyak kerusakan. Namun, untuk asuransi, dia tetap harus semi kekuatannya. Di sana, serang bersama. Mengikuti arah yang ditunjuk Luo Ping, kelima orang itu menyerang bersama. Sambil mengendalikan senjata iblis untuk menyerang, mereka juga melepaskan Yuan Iblis untuk mengoordinasikan serangan mereka. Lima senjata iblis dan lima aliran Yuan Iblis yang kuat menyerang titik yang sama di udara pada saat yang bersamaan, menyebabkan getaran yang menghancurkan bumi. Seluruh ruang formasi bergetar hebat. 365 berkas lampu merah tiba-tiba menyala di ruang sekitarnya, termasuk mata formasi. Itu adalah titik pembentukan formasi. Ketika Wu Hun dan yang lainnya melihat ini, mereka semua mengira pilar api akan jatuh dari semua titik formasi. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka tampak bingung. Lagi pula, dengan begitu banyak pilar api yang muncul pada saat bersamaan, mereka pasti tidak punya ruang untuk menghindar. Kematian adalah satu-satunya hasil. Untungnya, tidak ada pilar api yang muncul di titik formasi. Hanya mata formasi yang memancarkan cahaya merah yang semakin kuat. Luo Ping dan yang lainnya terus-menerus melepaskan Yuan Iblis untuk menyerang pertahanan mata formasi. Lima senjata iblis juga saling bertabrakan dengan gila-gilaan. Kebuntuan itu berlangsung selama setengah dupa sebelum akhirnya berlaku. Retakan muncul di pertahanan mata formasi. Luo Ping dan yang lainnya bersiap untuk sukses dalam sekali jalan. Meski pertahanannya telah retak, lampu merah telah mencapai puncaknya. Dengan suara keras, mata formasi akhirnya ditembus oleh Luo Ping dan yang lainnya. Aliran udara yang bergejolak menyebar dengan cepat dan tekanan yang luar biasa melanda mereka. Mundur. Luo Ping berteriak dan segera menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindar. Meskipun jimat formasi lebarnya hanya beberapa puluh mil, mereka dapat mengurangi dampaknya selama mereka berada sejauh mungkin. Wu Hun dan yang lainnya juga bergerak cepat. Mereka menaikkan gerakan tubuh mereka hingga batasnya untuk menghindari tekanan. Namun, dalam sekejap, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Salah satu dari mereka berteriak ngeri. Ketika dia berbalik, dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Bukan hanya dia, tapi Luo Ping dan yang lainnya juga berada dalam kondisi yang sama. Di mata formasi, pilar api super setinggi sekitar 1.500 kaki muncul. Pilar api melepaskan tekanan kuat yang langsung menutup ruang di sekitarnya, membuat Luo Ping dan yang lainnya sulit bergerak. Oh tidak, kita benar-benar mati sekarang. Wu Hun berkata dengan suara rendah. Dia sudah mempersiapkan diri untuk kematian. Bagaimanapun, tubuhnya terjebak. Begitu dia terkena pilar api, dia pasti akan berubah menjadi abu. Saya pikir dengan menembus mata formasi, kita dapat menghancurkan formasi. Saya tidak menyangka formasi ini memiliki pilihan terakhir. Setelah mata formasi ditembus, semua yang ada di dalam formasi akan dihancurkan. Ini adalah takdir. Wu Hun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tiga orang lainnya melakukan hal yang sama. Hanya Luo Ping yang tetap tenang. Meski dia mengerutkan kening, dia tidak panik. Lupakan saja, sepertinya ini satu-satunya cara. Setelah berpikir sejenak, Luo Ping akhirnya mengambil keputusan. Sambil berpikir, tubuhnya mengeluarkan dua warna merah dan biru. Cahaya ilahi roh api dan cahaya ilahi roh air muncul. Di saat yang sama, kekuatan yang sangat kuat dan panas terpancar dari tubuh Luo Ping. Hal itu langsung menarik perhatian Wu Hun dan yang lainnya. Kekuatan ki dari kekuatan yang sangat panas ini tidak lebih lemah dari pilar api di mata formasi. Meskipun lebih lemah dalam hal kekuatan, itu masih cukup mengejutkan. Wu Hun terkejut. Dia memandang Luo Ping, yang tidak jauh darinya, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Menyerap. Luo Ping berteriak keras, udara di sekitar tubuhnya mulai bersirkulasi, dan kekuatan isap tiba-tiba muncul. Jelas sekali bahwa dia menggunakan semacam metode budidaya khusus. Di posisi mata formasi, pilar api besar masih keluar dari kehampaan. Panjangnya sudah mencapai beberapa mil, tergeletak di kehampaan. Itu seperti jembatan yang menyala-nyala. Saat Luo Ping menyebarkan metode kultifasinya, api di pilar api mulai bergetar sedikit, seolah-olah hendak terbang keluar. Seolah-olah tubuh Luo Ping memiliki daya isap yang kuat yang menarik api di pilar api. Dari sedikit gemetar menjadi menari dengan ganas, dan kemudian dengan cepat miring ke arah posisi Luo Ping, semuanya hanya dalam waktu singkat. Kamu. Akhirnya, saat nyala api keluar, api di seluruh pilar api sepertinya telah menemukan lubang dan terus terbang menuju tubuh Luo Ping. Kecepatan dan kuantitas api terus meningkat. Di seluruh kehampaan, seseorang dapat melihat naga api panjang terbang, menghubungkan pilar api dan Luo Ping. Ketika api mendekati tubuh Luo Ping, api itu langsung melilitnya dan langsung diserap oleh tubuh Luo Ping. Meskipun nyala api terus meningkat, lapisan api di sekitar tubuh Luo Ping tetap sama. Api yang diserap ke dalam tubuhnya berkumpul di pusar, di mana mereka ditelan oleh embryo kristal merah seukuran kuku. Ini adalah embryo kristal api. Meski sangat kecil, ia terus menyerap api yang berkumpul seperti jurang maut. Itu juga karena embryo kristal api sehingga Luo Ping berani menyerap api di pilar api. Kalau tidak, sekuat apapun tubuhnya, akan sulit baginya untuk menahan begitu banyak api. Teknik budidaya yang ia gunakan untuk menyerap api adalah teknik konvergensi roh lima elemen dari sekter rahasia lima elemen, dan teknik konvergensi roh api merah yang memungkinkannya menyerap energi spiritual api dalam suatu ruang. Itu karena teknik budidaya yang dia gunakan untuk menyerap energi spiritual api, tubuhnya telah dimurnikan oleh esensi roh api li dan esensi roh air, dan perlindungan dari cahaya ilahi roh api dan roh ilahi air. Cahaya, serta embryo kristal api yang dapat berevolusi kembali menjadi esensi roh api li, sehingga Luo Ping mampu menyerap api tanpa hambatan. Jika itu orang lain, akan sulit bagi mereka untuk melakukan hal ini. Mungkin disinilah letak peruntungannya. Melihat sejumlah besar api diserap oleh tubuh Luo Ping, Wu Hun dan tiga lainnya tercengang, mulut mereka terbuka lebar, seolah-olah mereka telah melupakan bahaya saat ini. Sejak Luo Ping memasuki arai glipspace, berbagai teknik misterius yang dia tunjukkan seperti tali yang menggelitik saraf mereka. Khususnya, tindakannya saat ini bahkan lebih mengejutkan dan mengejutkan. Mereka semua secara pribadi telah merasakan kekuatan api dan tahu bahwa mereka akan mati jika menyentuhnya. Fakta bahwa Luo Ping dapat menyerap begitu banyak api tanpa cedera membuktikan bahwa dia adalah sosok yang mengerikan. Situasi berbahaya saat ini tidak lagi mengejutkan seperti keterkejutan yang ditimbulkan Luo Ping pada mereka. Luo Ping tidak peduli dengan ekspresi Wu Hun dan yang lainnya. Sebaliknya, dia mengabdikan dirinya pada proses menyerap api. Jenis api yang telah dimurnikan dan menjadi sangat murni ini sangatlah langka. Karena dia memiliki kesempatan untuk menyerap api, dia secara alami tidak akan menyerah di tengah jalan. Dia harus menyerap semua api dengan bersih. Saat teknik kultivasi beredar lebih cepat dan lebih terampil, kecepatan Luo Ping dalam menyerap api juga meningkat secara bertahap. Pilar api yang awalnya panjangnya beberapa mil kini telah berkurang setengahnya. Meskipun seluruh pilar api telah muncul dari kehampaan, karena sirkulasi teknik budidaya Luo Ping dan penekanan aura esensi api Li yang dilepaskan oleh Luo Ping, pilar api tersebut tidak turun. Waktu berangsur-angsur berlalu saat Luo Ping menyerap apinya. Setelah beberapa waktu dupa, seluruh pilar api hanya memiliki panjang sekitar 30 meter. Pada saat ini, Luo Ping mengendalikan embryo kristal api di pusar untuk berhenti menyerap api dan membiarkan api langsung memenuhi pusar. Dia berencana untuk terus memadatkan sisa api dan menjadikannya keberadaan yang mirip dengan ki spiritual kayu. Dalam waktu singkat, semua apinya terserap seluruhnya. Apa yang seharusnya merupakan kematian tertentu dicegah oleh Luo Ping begitu saja. Wu Hun dan yang lainnya memandang Luo Ping dengan rasa terima kasih yang luar biasa, hampir menitikkan air mata. Saya katakan, saudara Tan, Anda benar-benar tidak menunjukkan warna asli Anda. Berbagai metode Anda membuat kami, para murid sekte besar, tersipu malu. Hidupku diselamatkan olehmu, saudara Tan. Jika kamu memiliki instruksi di masa depan, katakan saja dan aku akan melakukan yang terbaik. Wu Hun berkata dengan penuh terima kasih kepada Luo Ping. Meskipun Luo Ping adalah seorang penggarap keliling, dia lebih tak terduga dan kuat daripada murid sekte besar seperti dia. Wu Hun hanya bisa membalas anugerah penyelamatan nyawa Luo Ping seperti yang diinstruksikan oleh Luo Ping. Jika bukan karena Luo Ping, dia mungkin benar-benar mati. Jika saudara Tan memiliki instruksi di masa depan, katakan saja dan saya akan melakukan yang terbaik. Tiga orang lainnya berkata serempak, termasuk dua orang yang cincin penyimpanannya dicuri oleh Luo Ping. Dibandingkan dengan nyawa mereka, cincin penyimpanan tidak lagi penting. Rekan-rekan Daois, kamu terlalu serius. Ini hanya masalah kecil. Lagi pula, aku melakukan ini demi keselamatanku sendiri. Ini bukan instruksi, tapi lain kali aku ingin mencuri cincin penyimpananmu. Aku harap kamu tidak menolak. He he. Luo Ping berkata dengan bercanda untuk meredakan suasana tegang. Meski pilar api hancur dan formasinya hancur, semua orang masih merasakan ketakutan yang masih ada di hati mereka. Saat mereka mendengar kata-kata Luo Ping, Wu Hun dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka, yang cincin penyimpanannya telah direbut oleh Luo Ping sebelumnya, berkata, saudara Tan, cepat ambil milik mereka. Mari kita lihat apakah mereka merasakan tekanannya. Orang ini mengacu pada Wu Hun dan orang lainnya. Cincin penyimpanannya telah dicuri oleh Luo Ping, jadi dia tentu saja tidak peduli. Ketika Wu Hun dan orang lain mendengar ini, senyuman mereka menghilang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Luo Ping berkata sambil tersenyum, mari kita tambahkan lebih banyak harta ke dalam cincin penyimpanan mereka. Dengan begitu, saya tidak akan kecewa ketika saya mencurinya. Karena formasi telah dipatahkan, ayo cepat dan hancurkan pertahanan jimat formasi. Kita tidak bisa fokus memulihkan kekuatan kita di sini. Luo Ping menggoda lagi. Dia kemudian mengingatkan semua orang untuk bersiap menghancurkan pertahanan jimat formasi. Meski formasi tidak lagi menyerang mereka, mereka tidak berani berkultivasi dengan damai di dalam jimat formasi. Saudara Tan benar, mari kita mulai. Wu Hun setuju tanpa ragu-ragu. Kemudian, Luo Ping dan empat lainnya mulai melepaskan Yuan Iblis untuk menyerang posisi di ruang jimat formasi. Selama mereka bisa membuka celah di ruang jimat formasi, mereka bisa meninggalkan tempat ini. Jimat formasi akan kehilangan kekuatannya dan menjadi jimat yang tidak berguna. Meskipun pertahanan jimat formasi kuat, ia tidak memiliki fungsi menyerang. Bagi Luo Ping dan yang lainnya, itu jauh lebih mudah. Mereka hanya perlu meluangkan waktu untuk mencapai tujuan mereka. Mereka berlima menyerang dengan sekuat tenaga dan segera menciptakan lubang di kehampaan. Seberkas cahaya bersinar masuk. Tanpa ragu, Luo Ping dan yang lainnya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Di gua pembantaian, Luo Ping dan yang lainnya menunggu beberapa saat. Ketika mereka menemukan jimat formasi tidak bergerak, mereka sangat khawatir. Ketika jimat formasi bergetar hebat di kehampaan, hati mereka tenggelam. Meskipun semua orang sangat cemas, tidak ada yang berbicara. Mata mereka tertuju pada jimat formasi, tidak mau melepaskan perubahan apapun. Ketika sebuah lubang tiba-tiba muncul di jimat formasi, mata Luo Ping dan yang lainnya berbinar. Mereka tahu bahwa jimat formasi telah rusak. Wajah mereka berseri-seri karena gembira. Ketika lima sinar cahaya keluar dari jimat formasi dan memperlihatkan sosok Luo Ping dan yang lainnya, wajah semua orang menjadi gelap. Mereka semua menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saudara Wu, seberapa berbahayanya jimat formasi? Orang itu, Huo King buru-buru bertanya pada Wu Hun. Dia ingin tahu betapa berbahayanya jimat formasi itu. Meskipun dia sudah menebak apa yang akan terjadi pada mereka yang kehilangan jimat formasi, dia tidak bisa tidak mengkonfirmasi. Dikelilingi oleh bahaya, dia memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Dia sudah jatuh. Kata-kata sederhana Wu Hun menyebabkan kegembiraan yang baru saja muncul di wajah Huo King dan yang lainnya tenggelam sekali lagi. Kalau bukan karena kakatan, aku khawatir kita semua akan kehilangan nyawa di sana. Kata-kata Wu Hun selanjutnya membuat semua orang memusatkan perhatian mereka pada Luo Ping. Mereka tidak mengerti maksud kata-kata Wu Hun. 536 Setelah mendengarkan penjelasan Wu Hun, semua orang akhirnya memahami bahaya dari jimat formasi. Meskipun mereka tidak mengalaminya secara pribadi, mereka dapat membayangkan betapa sulitnya untuk menahannya. Semua orang tidak percaya dengan penampilan luar biasa Luo Ping, terutama saat dia menyerap api dari pilar api. Mereka semua memandang Luo Ping dengan ekspresi aneh. Jimat api ini hanya rusak karena keberuntungan karena kakatan. Pasti ada formasi yang kuat di jimat formasi berikutnya. Jika kita tidak dapat menemukan mata formasi, bukankah? Huo King berpikir dalam hati. Dia tidak terlalu percaya diri untuk memecahkan jimat formasi berikutnya. Lagi pula, tidak ada monster seperti Luo Ping yang berpartisipasi kali ini. Akan sangat bagus jika saudara Tan juga memiliki fisik multi-atribut. Mungkin kita bisa memasukkan beberapa jimat formasi lagi. Huo King tiba-tiba memikirkan hal ini. Lagi pula, dengan kemampuan Luo Ping, semua orang akan jauh lebih aman dalam jimat formasi. Namun, Wu Hun mengatakan bahwa hanya mereka yang memiliki fisik yang sama dengan jimat formasi yang bisa masuk. Dia tidak yakin dengan fisik Luo Ping, jadi dia sedikit ragu. Dia bukan satu-satunya, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Oleh karena itu, semua orang memandang Luo Ping, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Suasana di seluruh gua pembantaian sangat aneh. Tanyakan saja apa saja yang ingin kamu tanyakan. Apa kamu tidak bosan menatapku seperti ini? Luo Ping berkata sambil tersenyum. Faktanya, dia sudah menebak apa yang dipikirkan semua orang. Izinkan saya bertanya. Saudara Tan, apakah Anda memiliki tubuh multi-atribut? Jika demikian, kami ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam beberapa misi lagi untuk memecahkan jimat formasi. Saat Luo Ping diundang oleh Huo King, Huo King lah yang menanyakan pertanyaan ini. Namun, ketika dia menanyakan pertanyaan ini, ekspresi Huo King jelas tidak wajar. Dia tahu bahwa sangat egois baginya untuk meminta Luo Ping memasuki jimat formasi beberapa kali lagi. Namun, tanpa bantuan Luo Ping, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menguraikan jimat ini. Agar berhasil memasuki kedalaman gua pembantaian, dia tidak punya pilihan selain menanggung reputasi sebagai orang yang egois. Ketika Luo Ping mendengar ini, itu sama dengan dugaannya. Dia mengalihkan pandangannya ke semua orang dan berkata, Sejujurnya, saya memiliki tubuh lima roh bawaan yang langka. Saya memiliki kelima elemen. Saya bisa memasuki setiap formasi di sini. Agar bisa maju dengan lancar, saya bisa bergabung dengan setiap tim. Tapi, Luo Ping berhenti sejenak dan berkata dengan susah payah, Meskipun menghancurkan semua jimat formasi berarti mengizinkanku memasuki gua pemusnahan untuk mencari harta karun, aku masih harus mengambil beberapa risiko lagi. Setelah kekuatanku sangat terkuras abis, hidupku akan dalam bahaya. Jadi, untuk memberi kompensasi padaku, kamu setidaknya harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak punya motivasi untuk terus bergabung dalam operasi penghancuran jimat susunan. Pada saat ini, jika dia tidak memanfaatkan situasi dan memeras semua orang dengan kejam, itu akan sangat merugikan. Oleh karena itu, Luo Ping tidak menahan diri dan menyatakan bahwa dia menginginkan kompensasi dari semua orang sebelum dia dapat melanjutkan operasi tersebut. Ketika mereka mendengar kata-kata Luo Ping, ekspresi semua orang langsung berubah menjadi jelek. Mereka semua tahu bahwa Luo Ping jelas-jelas memanfaatkan situasi ini untuk memeras mereka. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan jimat formasi, ekspresi mereka menjadi ragu-ragu. Semua orang ragu sejenak sebelum Bisian bertanya, saya ingin tahu berapa besar kompensasi yang ingin diminta Saudara Tan. Jika kami bisa mengeluarkannya, kami pasti tidak akan ragu. Kata-kata Bisian langsung mengembalikan masalah ke Luo Ping. Jika mereka harus mengambil keuntungan mereka sendiri, jika mereka mengambil terlalu sedikit, Luo Ping tidak akan puas. Jika mereka mengeluarkan terlalu banyak, mereka akan merasakan terjepit. Sekarang mereka membiarkan Luo Ping mengatakannya sendiri, itu sama saja. Jika Luo Ping berkata terlalu sedikit, dia tidak akan puas. Begitu dia berbicara terlalu banyak, semua orang tidak akan setuju sama sekali. Masih sulit baginya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Saya tidak ingin banyak. Kalian masing-masing dapat memberi saya 100 batu roh bermutu tinggi dan 5 pil obat kelas 7. Jika Anda tidak memiliki pil obat kelas 7, Anda dapat memberi saya tambahan 50 pil obat tinggi. Batu roh kelas. Bagaimana? Kondisinya tidak terlalu keras, kan? Luo Ping tidak ragu-ragu menyatakan kondisinya. Karena dia bermaksud memeras sejumlah uang, tentu saja dia sudah memikirkan keuntungannya. Meskipun dia sedikit tidak senang dengan tindakan bisian, hal itu tidak akan mempengaruhi keuntungannya. Luo Ping tidak meminta harga selangit. Kondisi yang dia tawarkan sepenuhnya berada dalam kisaran yang dapat diterima semua orang. Alasan mengapa dia meminta batu roh bermutu tinggi tidak lebih dari karena setiap orang sebelumnya telah menerima 200 batu roh bermutu tinggi dari Huo Qing dan dua lainnya. Ini sulit untuk disembunyikan. Jika dia meminta harta lainnya, semua orang pasti akan menolak. Namun, jumlah 100 batu roh bermutu tinggi adalah batas yang dapat diterima oleh Luo Ping dan yang lainnya. Adapun 5 pil obat kelas 7, juga sengaja dibuat oleh Luo Ping. Nilai 5 pil obat kelas 7 jelas jauh lebih tinggi dari 50 batu roh bermutu tinggi. Dengan perbandingan seperti itu, setiap orang masih bersedia membayar tambahan 50 batu roh bermutu tinggi. Dengan cara ini, Luo Ping sebenarnya mendapat 150 batu roh bermutu tinggi dari setiap orang. Ini benar-benar berbeda dari meminta secara langsung 150 batu roh bermutu tinggi. Hal itu memanfaatkan mentalitas masyarakat yang mengatakan, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Anda bisa menyelamatkan raja. Selain itu, kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Jika beberapa orang tidak kekurangan pil obat, mereka memerlukan batu roh. Luo Ping mungkin juga bisa mendapatkan beberapa pil obat. Kondisi saudara Tan tidak keras. Saya akan menjadi orang pertama yang setuju. Ini ada 150 batu roh bermutu tinggi. Ini dia. Tanpa ragu-ragu, Luo Ping mengeluarkan 150 batu roh bermutu tinggi dan menyerahkannya kepada Luo Ping. Kondisi ini memang bukan apa-apa baginya. Melihat tindakan Luo Ping, Bisian dan Kuyun pun mengeluarkan batu roh mereka dan menyerahkannya kepada Luo Ping. Kemudian, semua orang mengeluarkan batu roh mereka. Melihat batu roh yang baru saja mereka terima dan belum sempat digunakan, semua orang sedikit emosional. Namun, demi keselamatan mereka sendiri, mereka harus melakukan ini. Di antara sekian banyak batu roh, memang ada sejumlah kecil pil obat. Tepatnya ada 20 orang. Luo Ping tanpa basa-basi menyingkirkan semua batu roh dan pil obat dengan senyum puas di wajahnya. Dalam sekali jalan, dia telah memperoleh lebih dari 3.000 batu roh bermutu tinggi dan 20 pil obat kelas 7. Dalam perjalanan ke gua pemusnahan ini, dia telah mendapatkan rejeki nomplok sebelum ada orang yang melihat jejak harta karun. Terlebih lagi, meski ada beberapa bahaya dalam memasuki jimat formasi, dia bisa mendapatkan manfaat. Bahkan jika Luo Ping tidak bertanya, dia berencana mengambil inisiatif untuk masuk beberapa kali lagi. Dia baru saja menyerap ki spiritual api di jimat api. Secara alami, dia tidak akan melepaskan lima elemen ki spiritual di jimat lainnya. Selama dia menyerap semua ki spiritual lima elemen dalam jimat ini, budidayanya pasti akan meningkat. Faktanya, permintaan Luo Ping adalah kunci yang memungkinkan Luo Ping memanfaatkan kesempatan untuk memerasnya. Saat ini, Luo Ping semakin mengagumi Luo Ping. Karena semua orang sangat mempercayaiku, secara alami aku akan melakukan yang terbaik untuk menguraikan jimat formasi. Tunggu aku mengatur pernafasanku, lalu kita bisa melanjutkan ke jimat formasi berikutnya. Luo Ping berkata kepada semua orang. Faktanya, dia tidak perlu mengatur pernafasannya sama sekali. Namun, untuk membuat semua orang berpikir bahwa sangat melelahkan baginya untuk menguraikan jimat formasi, dia masih harus bertindak. Tentu saja, tidak ada yang keberatan. Mereka semua mendesak Luo Ping untuk mengatur pernafasannya sambil menunggu di samping. Setelah menghabiskan dua dupa, Luo Ping selesai mengatur pernafasannya. Kali ini, semua orang juga memilih untuk menguraikan jimat formasi air, yang berjumlah total enam orang. Termasuk Luo Ping, total tujuh orang masuk. Di antara ketujuh orang tersebut, ada tiga orang di tim Huo King, yaitu Luo Ping, Yi Zhen Zhen dan Gu Ding Yu. Empat orang sisanya, ada tiga orang di tim Kuyun. Termasuk Kuyun, hanya ada satu orang di tim Bisian. Ketujuh orang itu merangsang kekuatan roh air pada saat yang sama dan dengan cepat memasuki jimat formasi air. Orang-orang di luar sekali lagi menunggu. Sama seperti terakhir kali, begitu ketujuh orang memasuki ruang jimat formasi, mereka diserang oleh formasi. Tetesan air yang pekat, seperti pedang tajam, terbang dari segala arah, menembak ke arah Luo Ping dan yang lainnya. Ketujuh orang itu bereaksi cepat dan langsung menghindar. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan alat ajaib yang telah mereka siapkan dan mengendalikannya untuk menahan serangan tetesan air. Setelah konfrontasi, semua orang menyadari keanehan tetesan air tersebut. Meski hanya seukuran bola mata, beratnya luar biasa. Setiap kali tetesan air ini mengenai alat ajaib mereka, mereka akan menimbulkan dampak yang sangat besar dan mengguncang alat ajaib mereka ke samping. Tetesan air mengandung daya larut yang kuat. Saat menyerang, mereka juga terus-menerus melarutkan alat sihir mereka. Meski diblokir setiap saat, semua orang dikejutkan oleh kekuatan tetesan air ini. Tetesan air ini, mungkinkah itu, air berat asal meter, yang sangat langka. Berat setetes air sebanding dengan gunung. Ini mengandung aura bawah yin yang kuat yang dapat melarutkan segalanya. Aku tidak menyangka akan melihatnya. Di sini, Kuyun melihat tetesan air ini dan berkata dengan penuh semangat. Mendengar perkataan Kuyun, orang lain pun terlihat bersemangat. Namun kegembiraan mereka tergantikan oleh kesedihan dalam sekejap mata. Dikatakan bahwa neter origin heavy water hanya dapat muncul di tempat dengan aura yin yang kuat. Air ini terbentuk ketika sejumlah besar mayat telah membusuk dalam jangkau waktu yang lama. Air di dalam mayat tersebut meresap ke dalam tanah dan berkumpul bersama. Produksi setiap tetes neter origin heavy water mengorbankan banyak mayat. Ada begitu banyak tetesan air di sini. Entah berapa banyak mayat yang telah dikonsumsi. Benar-benar menakutkan. Meskipun neter origin heavy water adalah harta karun yang langka, sulit bagi kami untuk mengumpulkannya dengan kemampuan kami. Rekan-rekan Daois, mohon jangan berhayal. Gudingyu memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia menjelaskan semua yang dia ketahui tentang air berat asal dunia bawah. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan harta karun tersebut, dia tidak berdaya untuk melakukannya. Yang lain hanya bisa menghela nafas. Mereka tidak bisa menahan air berat asal neter yang bisa melarutkan segalanya. Bahkan jika mereka menggunakan harta karun untuk mengumpulkannya, harta karun itu tidak dapat menahan pembubaran air berat asal neter. Saat ini, semua orang melihat ke arah Luoping. Mereka hanya bisa berharap Luoping akan mengambil tindakan untuk mengatasi tetesan air ini. Luoping merasakan tatapan semua orang dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Aura kuat terpancar dari tubuhnya. Cahaya ilahiro api dan cahaya ilahiro air muncul kembali. 537 Setelah mendengar penjelasan Ku Yun dan Gu Ding Yu, Luoping yakin bahwa neter origin heavy water di depannya pasti merupakan harta karun yang levelnya sama dengan Mother Earth heavy soil. Selain itu, sifat air berat asal neter mirip dengan tanah berat ibu Pertiwi karena sangat berat. Dia secara alami harus mengumpulkan harta yang begitu bagus. Karena dia akan mengambilnya, Luoping tidak peduli dengan titik formasi sama sekali. Selama dia menyerap semua tetesan air, bahkan jika formasi terus beroperasi, itu tidak akan memiliki kekuatan menyerang. Saat teknik atraksiro air biru terus beredar, tetesan air yang beterbangan di kehampaan perlahan-lahan melambat. Akhirnya, mereka mendekat ke tubuh Luoping. Sama seperti saat dia menyerap api sebelumnya, semua tetesan air masuk ke tubuh Luoping dan masuk ke pusar. Mereka kemudian ditelan oleh embryo kristal air di pusar. Gu Ding Yu dan yang lainnya hanya mendengar bahwa Luoping telah menyerap api yang sangat murni. Sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka sangat merasakan betapa menakutkannya Luoping. Melihat bagaimana Luoping menyerap tetesan air di kehampaan seperti ikan paus, mereka tidak bisa menahan untuk menelan seteguk air liur. Mereka tidak tahu apakah mereka kaget atau khawatir. Tidak lama kemudian, semua tetesan air di seluruh ruang jimat formasi terserap seluruhnya. Luoping kemudian menghentikan peredaran teknik tersebut dan kembali normal. Titik formasi ada di posisi itu. Semuanya, serang bersama. Luoping memastikan posisi titik formasi dan langsung mengingatkan semua orang untuk menyerang bersama. Gu Ding Yu dan yang lainnya kemudian menjadi tenang. Mereka masing-masing mengeluarkan senjatanya dan menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka berhasil menguraikan titik pembentukan formasi. Sebelum semua orang bisa bersuka cita, naga air muncul di ruang jimat formasi dan menjerat semua orang. Setelah empat jam, Luoping dan yang lainnya telah menguraikan total lima jimat formasi. Hanya jimat angin, es, dan petir yang tersisa. Di antara kerumunan, hanya ada dua orang yang belum masuk ke dalam barisan. Mereka adalah Bisian dan Huo King. Yang pertama memiliki fisik atribut angin, sedangkan yang kedua memiliki fisik atribut es. Keduanya memiliki fisik yang relatif langka. Dalam proses pemecahan jimat susunan sebelumnya, mereka kehilangan lima anggota lainnya, tiga di antaranya meninggal dalam jimat aray logam. Karena elemen logam adalah jenis serangan yang paling kuat, sangat sulit untuk menghindari serangan susunan di dalam ruang jimat susunan elemen logam. Begitu seseorang terkena cahaya kemasan, akan sulit untuk lolos dari kematian. Sekarang, hanya tersisa 22 orang. Tim Bisian dan Kuyun masing-masing kehilangan tiga orang. Kini, setiap tim hanya beranggotakan tujuh orang. Tim Huo King memiliki orang paling banyak. Bagaimanapun, mereka berada di tim yang sama, jadi Luoping menjaga Yi Zen Zen dan yang lainnya dengan baik. Jika perlu, dia akan memberikan bantuan, sehingga mereka tidak berada dalam bahaya. Saat ini, Yi Zen Zen dan yang lainnya sangat berterima kasih kepada Luoping. Mereka semua memikirkan bagaimana cara membalasnya ketika mereka keluar. Siapa di antara kalian yang akan pergi duluan? Setelah Luoping selesai mengatur nafasnya, dia bertanya pada Bisian dan Huo King. Bagaimanapun, tiga jimat susunan yang tersisa milik lima elemen, jadi Luoping masih berencana untuk masuk bersama. Meskipun dia hanya memiliki embryo kristal api dan air dan tidak memiliki embryo kristal dari tiga elemen lainnya, gerbang Suantian juga dapat menyerap lima elemen rohki. Sebelumnya, di jimat susunan logam, jimat susunan kayu, dan jimat susunan bumi, Luoping diam-diam telah menyerap harta di dalamnya ke dalam gerbang Suantian. Dia berencana melakukan hal yang sama untuk tiga jimat susunan yang tersisa. Melihat sisa tiga jimat susunan yang masih menghalangi jalan di depan, Bisian berbicara lebih dulu, aku pergi dulu. Hasilnya, Luoping dan Bisian keduanya memasuki win aray talismen pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka memiliki lebih sedikit orang dan lebih lambat dalam memecahkan inti aray, hal itu tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Faktanya, bahkan jika Luoping sendiri yang memasukkan jimat susunan ini, dia masih bisa menghancurkannya, tetapi itu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Terlebih lagi, dia bukan orang bodoh. Dia tidak akan melakukan itu. Begitu mereka memasuki ruang jimat aray angin, pedang angin, bila angin, duri angin, naga angin yang tak terhitung jumlahnya. Segala jenis serangan yang diringkas dari badan angin datang ke arah mereka. Luoping telah mengalami hal ini berkali-kali dan telah menguasai pengalaman tersebut. Dia menghindar dengan tenang dan mudah tanpa beban apapun. Di sisi lain, Bisian agak malu. Meski kekuatannya jauh lebih tinggi dari yang lain, serangan yang dipadatkan dari badan angin, entah itu kecepatan atau kekuatan, membuatnya sangat waspada. Secara khusus, serangan-serangan ini mengandung kekuatan pencekikan dan penetrasi yang sangat kuat. Sekali diserang, tubuh seseorang pasti akan tercabik-cabik oleh kekuatan ini. Bisian tidak ingin terkena serangan tersebut, jadi dia hanya bisa menggunakan teknik gerakan terampilnya untuk menghindari serangan di sekitarnya. Setelah beberapa pengamatan, Luoping menyadari bahwa kecepatan badan angin memang luar biasa. Kecepatan teknik gerakan Bisian setidaknya beberapa kali lebih cepat dari yang lain. Saya berkata, Saudara Tan, apakah Anda sudah menemukan mata formasi dari susunan ini? Sambil menghindar, Bisian bertanya dengan nada mendesak. Aku akan segera menemukannya. Tunggu sebentar lagi. Luoping memberikan jawaban asal-asalan. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Langkah mendaki surga bayangan mempesonannya adalah teknik gerakan yang diajarkan oleh Wu Feying. Itu lebih cepat dari Bisian, jadi tentu saja tidak ada tekanan. Dia bermaksud menyulitkan Bisian dan mengasah temperamennya. Dia ingin memberitahu Bisian bahwa terkadang kelihayan dan kelicikan tidak berhasil. Jika dia ingin bertahan hidup, dia masih membutuhkan kekuatan yang besar. Pada periode waktu berikutnya, Bisian terus mendesaknya beberapa kali. Luoping terus menyuruhnya untuk bertahan. Pada saat ini, Bisian akhirnya mengerti bahwa pihak lain sengaja menyulitkannya. Meski sangat marah, Bisian tidak berani mengkritik pihak lain secara terbuka dalam situasi saat ini. Jika dia membuat marah pihak lain dan pihak lain terus mengulur-ulur waktu, dia akan berada dalam bahaya nyata. Saya katakan, Saudara Tan, jika Anda masih tidak dapat menemukan mata formasi, saya benar-benar tidak akan dapat bertahan. Jika saya mati, akan lebih sulit bagi Anda untuk menghancurkan jimat susunan itu sendirian. Bisian berbicara lagi. Kata-katanya mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Luoping. Dia memiliki sikap yang sangat perhatian terhadap Luoping. Benar saja, dia licik. Dia sepertinya perhatian padaku, tapi nyatanya, dia memaksaku. Luoping mencibir dalam hatinya. Dia sekali lagi mengalami kelicikan pihak lain. Akhirnya aku menemukannya. Kakak Bi, posisi ini, ayo kita serang bersama. Luoping melihat pihak lain berada dalam situasi yang sulit, jadi dia menunjukkan posisi mata formasi. Keduanya menyerang pada saat bersamaan. Serangan yang dipadatkan dari badan angin ini hanyalah badan angin biasa. Mereka tidak berharga, jadi Luoping tidak menyerapnya. Setelah memasukkan jimat susunan beberapa kali, Luoping juga menyimpulkan bahwa setiap jimat susunan memiliki dua susunan. Salah satu susunannya harus berisi harta karun khusus. Namun, formasi susunan yang berisi harta karun itu belum diperbaiki. Kadang-kadang itu adalah formasi susunan pertama, kadang-kadang itu adalah formasi susunan kedua. Jelas sekali, jimat susunan atribut angin berisi formasi susunan kedua. Hasilnya seperti yang diharapkan Luoping. Setelah formasi susunan kedua diaktifkan, meskipun tidak mengembun menjadi badan angin yang besar, Luoping dan Bisian merasakan sakit yang menusuk di kepala mereka dan hampir pingsan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa angin tak kasat mata dalam formasi susunan ini benar-benar dapat menyerang jiwa mereka. Rasa sakit yang menusuk di jiwa mereka jauh lebih hebat daripada rasa sakit di tubuh mereka. Keduanya segera memperkuat pertahanan laut spiritual mereka untuk menahan serangan angin tak kasat mata. Saat Luoping melawan, dia menggunakan seni konvergensi Roh Greenwood untuk mulai menyerap angin yang tak terlihat. Selama masih berada dalam lima elemen, seni konvergensi Roh Lima Elemen dapat digunakan untuk menyerapnya. Inilah kekuatan tantra lima elemen. Namun, hanya orang seperti Luoping, yang memiliki tubuh lima roh bawaan, yang dapat sepenuhnya menguasai seni konvergensi Roh Lima Elemen. Saat teknik budidaya Luoping diaktifkan, meskipun pergerakan angin tak kasat mata tidak terlihat, keduanya masih bisa merasakan fluktuasi di udara. Senyum muncul di wajah mereka. Di gua pemusnahan, ekspresi Huoking sedikit aneh, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Sejak Luoping memasuki jimat susunan atribut angin, dia mengerutkan kening dan tampak berkonflik. Saudara Huo, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba terlihat sangat khawatir? Apakah anda khawatir tentang bahaya dalam susunan jimat? Jangan khawatir, kakak Tan sudah memecahkan begitu banyak jimat susunan. Aku khawatir dia sudah familiar dengannya. Dengan dia di sini, tidak akan ada bahaya apapun. Gu Dingyu berjalan ke sisi Huo King dan bertanya dengan prihatin. Dia menduga Huo King mungkin khawatir tentang bahaya dalam jimat susunan itu. Aku baik-baik saja, bahaya seperti ini tidak bisa membuatku takut. Aku hanya memikirkan hal lain. Jawab Huo King. Oh, kakak Huo, jangan bilang kamu mengkhawatirkan keselamatan kakak Tan. Saya sudah lama memperhatikan bahwa sikap anda terhadap saudara Tan agak tidak biasa, tetapi saya tidak terlalu memikirkannya. Sekarang aku mengerti bahwa caramu memandang kakak Tan jelas memiliki perasaan khusus di dalamnya. Mungkinkah kamu benar-benar menyukai kakak Tan? Gu Dingyu tiba-tiba meninggikan suaranya dan menilai Huo King dengan tatapan aneh. Ekspresinya penuh rasa tidak percaya. Mendengar teriakan Gu Dingyu, semangat orang-orang di sekitarnya terangkat. Mereka sepertinya telah menemukan harta karun dan semuanya mengepung Huo King. Tidak mungkin, kakak Huo sangat menyukai pria. Saudara Huo biasanya sangat mendominasi. Bagaimana dia bisa memiliki jimat seperti itu? Sungguh sulit dipercaya. Oh, ternyata kakak Huo juga memiliki semangat yang sama. Kupikir hanya aku yang menyembunyikannya dengan baik. Aku tidak menyangka kakak Huo lebih baik dariku. Aku benar-benar terkesan. Saat kerumunan sedang berdiskusi, sebuah suara menggoda terdengar dan langsung menarik perhatian semua orang. Di bawah tatapan semua orang, sosok yang sangat, genit, menggeliat di depan Huo King. Itu adalah pria jangkung berotot dengan wajah penuh janggut, alis tebal, dan mata besar. Dia selalu memiliki sikap seorang pria berkemauan keras, tapi sekarang, alisnya terus-menerus bergerak-gerak dan matanya mengeluarkan kemegahan genit. Melihat ini, semua orang tiba-tiba mundur selangkah dan menjauhkan diri darinya. Meskipun mereka tidak muntah, ki dan darah mereka melonjak. Perubahan dramatis seperti itu tidak bisa diterima oleh banyak orang. Jika itu adalah Huo King, itu tidak akan terlalu buruk. Lagipula, Huo King juga sangat tampan. 538 Saudara Huo, mengapa kamu tidak berbicara? Saudara Huo, menurutku kita bisa berkomunikasi lebih banyak. Momong-momong, Saudara Huo, apakah kamu atasan atau bawahan? Ketika pria kasar itu melihat Huo King mundur, dia buru-buru maju dua langkah dan bertanya. Ketika Huo King mendengar ini, wajahnya berubah. Dia melontarkan pukulan dengan kekuatan petir, membuat pria itu terbang dan menabrak dinding batu di belakangnya. Setelah meninju, ekspresi Huo King menjadi sedikit malu. Ekspresi yang tidak biasa membuat semua orang merasa bahwa dia baru saja meninju untuk menutupi rasa malunya. Dalam hati setiap orang, mereka telah memutuskan bahwa Huo King adalah pria yang menyukai pria. Pandangan mereka ke arahnya menjadi aneh. Bagaimana jika Saudara Tan mengetahui rahasiaku setelah aku memasukkan jimat susunan? Lalu apa yang harus aku lakukan? Huo King mengabaikan pandangan semua orang, tapi dia khawatir di dalam hatinya. Pada saat ini, formasi susunan elemen angin bergetar dan sebuah lubang besar muncul di sana. Dua aliran cahaya keluar darinya. Mereka adalah Luoping dan Bixian yang memecahkan formasi susunan. Ketika Luoping dan Bixian muncul, mereka melihat semua orang berkumpul dengan ekspresi aneh. Mereka segera merasa ada yang tidak beres. Ketika mereka melihat manusia liar menyembuhkan dirinya sendiri di dinding batu di belakang mereka, Luoping dan Bixian mengira ada konflik. Apa yang terjadi? Apakah ada perkelahian? Luoping bertanya dengan santai. Faktanya, konflik adalah hal biasa bagi para petani. Dia hanya bertanya dengan santai. Kak Tan, seperti ini. Gu Ding Yu hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan aura yang kuat dan berbahaya di belakangnya. Dia segera mengelak. Setelah dia menghindar, dia menyadari bahwa Huoping sudah berdiri di posisi aslinya, menatapnya dengan marah. Saudara Kugu, tidak akan baik jika kamu berbicara terlalu banyak. Sebaiknya kamu tetap di sini dengan patuh. Setelah Huoping selesai berbicara, dia melihat ke arah Luoping lagi. Saudara Tan, jika budidayamu tidak rusak, ayo cepat masuk ke formasi susunan elemen S. Huoping tidak memberikan waktu kepada Luoping untuk mengatur pernapasannya dan langsung meminta untuk memasuki formasi susunan. Tapi aku belum mengatur pernapasanku. Luoping cukup terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Huoping begitu cemas. Meskipun dia tidak perlu mengatur pernapasannya, dia tidak bisa begitu putus asa. Ini, ini sebotol sepuluh ramuan kelas tujuh. Seharusnya bisa menggantikan hilangnya kultifasimu. Aku percaya pada kekuatan Saudara Tan. Bahkan jika kamu tidak mengatur pernapasanmu, itu akan baik-baik saja. Huoping langsung melemparkan sebotol ramuan ke Luoping, lalu melepaskan aura seluruh tubuhnya, menunggu Luoping bergabung dengannya. Luoping melihat ini, meskipun dia merasa sedikit aneh, dia masih melihat ramuan itu dan melepaskan aura seluruh tubuhnya juga melepaskan aura seluruh tubuhnya. Hanya, tot tot, tot tot tertawa-tertawa. Bisian adalah satu-satunya yang tidak mengetahui kebenaran. Ketika dia melihat ekspresi semua orang, dia langsung bertanya. Maka, salah satu dari mereka menceritakan keseluruhan kisahnya kepada Bisian. Ketika Bisian mendengarnya, ekspresinya menjadi tidak percaya. Aku tidak menyangka kakak muda Huo akan menyukai ini. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati di masa depan dan berusaha menjaga jarak darinya. Bisian segera mengambil keputusan untuk menjauh dari Huo King. Dalam formasi susunan S, sosok Luoping dan Huo King membeku segera setelah muncul. Dalam sekejap mata, seluruh ruang formasi susunan berubah menjadi balok S besar, tanpa jejak ruang. Masuknya Luoping dan Luoping membuka formasi susunan dan langsung membekukan seluruh ruang formasi susunan. Mereka bahkan tidak sempat bereaksi sebelum pergerakan mereka dibatasi. Sebelumnya, meski mereka diserang begitu masuk, Luoping masih punya kesempatan untuk menghindar. Namun kali ini, tidak ada peluang. Seluruh ruang formasi susunan itu lebarnya puluhan mil. Bahkan jika Luoping dan Luoping ingin melepaskan bongkahan S yang begitu besar, akan sulit untuk melakukannya. Ini karena di dalam S batu tersebut terdapat urat-urat padat dan tipis seperti akar teratai, yang menghubungkan erat seluruh S batu menjadi satu. Itu sangat tegas. Pembuluh darah tipis dan panjang ini seperti garis meridian seluruh balok S. Jika Luoping dan Luoping ingin melepaskan balok S tersebut, mereka harus menghancurkan semua urat tersebut. Namun, setelah beberapa kali mencoba, mereka tidak dapat melepaskan diri dari balok S tersebut. Bahkan jika Luoping mengaktifkan kekuatan suci api dan air, itu tidak memberikan efek apapun. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Agaknya, balok S ini juga merupakan harta karun yang langka. Tingkat keteguhannya pasti sudah mencapai tingkat alat spiritual peringkat 9. Kita harus mengambilnya. Menyadari bahwa balok S di depan mereka kemungkinan besar adalah harta karun langka, Luoping segera memutuskan untuk mengambilnya. Pada saat ini, urat-urat pada balok S benar-benar bergerak. Satu demi satu, pembuluh darah itu mengalir melalui balok S tanpa hambatan apapun, bergerak mendekati Luoping dan Huoqing. Beberapa pembuluh darah yang lebih dekat mengebor ke dalam tubuh mereka seperti cacing tanah. Karena tidak ada penghalang yang menghalangi mereka, pembuluh darah ini mengalir ke dalam daging mereka dalam waktu singkat. Ketika Luoping melihat ini, dia secara paksa memobilisasi Yuan Iblis di tubuhnya dan menuangkannya ke dalam daging dan meridiannya untuk mencegah pembuluh darah ini masuk lebih jauh. Dengan satu menyerang dan satu bertahan, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Saat jumlah pembuluh darah meningkat secara bertahap, tekanan pada Luoping juga meningkat secara bertahap. Sambil menahan invasi pembuluh darahnya, Luoping dengan cepat mengedarkan teknik penyaluran jiwa akua, bersiap untuk menyerap seluruh balok S ke dalam tubuhnya. Karena seluruh ruang formasi susunan tertutup seluruhnya dalam S, ketika Luoping mengedarkan teknik tersebut, area efeknya relatif lambat untuk menyebar. Itu terus-menerus menyebar di sekelilingnya. Pembuluh darah di sekitarnya terpengaruh oleh teknik ini dan perlahan-lahan menjadi tenang, tidak lagi mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah sekian lama, masih tidak menarik reaksi apapun dari balok S di samping Huo King. Saat ini, wajah Huo King pucat dan napasnya lemah. Situasinya sangat buruk. Ketika Luoping melihat ini melalui balok S, dia juga sedikit khawatir. Bagaimanapun, dia memiliki kesan yang baik terhadap karakter Huo King. Saat Luoping khawatir, tubuh Huo King tiba-tiba mengalami perubahan drastis. Bola cahaya putih susu langsung dilepaskan, menerangi area yang luas. Bahkan di depan Luoping, dia bisa merasakan terangnya cahaya ini. Saat Luoping hendak melihat lebih dekat karena terkejut, seluruh wajahnya tiba-tiba menjadi rileks. Matanya terbuka lebar, alisnya terangkat tinggi, dan mulutnya tidak bisa menutup. Karena balok S di sekitar Luoping telah mencair, hal itu tidak mempengaruhi ekspresinya yang berlebihan. Luoping, yang selalu tenang, jarang kehilangan ketenangannya seperti ini. Jelas sekali bahwa situasi saat ini telah melampaui imajinasinya. Ini, bagaimana ini mungkin? Setelah beberapa saat, Luoping akhirnya sadar kembali. Dia bergumam pada dirinya sendiri, masih tidak percaya. Mengikuti pandangan Luoping, seseorang dapat melihat cahaya yang sangat terang, yang baru saja dilepaskan oleh Huo King. Dan dalam cahaya ini, sosok cantik, menawan, dan anggun sangat menarik perhatian. Jubah putih menutupi tubuh batu giyok, lengan seperti akar teratai tergantung di pinggangnya, rambut seperti awan gelap, kulit seperti salju, bibir ceri, alis indah, dan mata berair. Huo King awalnya mengenakan jubah putih, dan sekarang di bawah cahaya putih susu, seluruh dirinya seperti peri yang suci dan tanpa cacat, tidak ternoda oleh setitik pun debu, tinggi dan perkasa. Ketika Luoping melihat Huo King tiba-tiba berubah dari seorang pria menjadi seorang wanita, dan seorang wanita yang begitu menakjubkan dan tak tertandingi, orang dapat membayangkan dampaknya di dalam hatinya. Tidak mengherankan jika dia kehilangan ketenangannya untuk sesaat. Pantas saja aku merasa dia terkadang terlihat seperti wanita. Jadi dia benar-benar seorang wanita. Metode penyembunyiannya memang brilian. Begitu banyak orang jenius yang tidak menyadarinya sama sekali. Saya pikir kakak laki-lakinya mungkin juga tidak tahu bahwa dia adalah seorang wanita, dan saya bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya. Mengapa dia mengungkapkan identitas aslinya saat ini? Mungkinkah karena balok es ini? Luoping memikirkan beberapa tindakan Huo King sebelumnya dan menyadari. Dia sangat terkesan dengan metode penyembunyiannya. Namun, dia hanya bisa menebak secara kasar mengapa Huo King tiba-tiba mengungkapkan identitas aslinya. Saat dia sedang berpikir, Huo King, yang awalnya tertutup rapat oleh balok es besar, berubah sekali lagi. Meridian di sekelilingnya tiba-tiba pecah, dan es juga mulai mencair. Kecepatan pencairan es di sekitar Huo King jauh lebih cepat daripada kecepatan Luoping menyerapnya menggunakan teknik penyerapan roh air biru. Es batu itu semuanya berubah menjadi energi roh dan diserap ke dalam tubuh Huo King. Saat Luoping melihat ini, dia agak terkejut. Di saat yang sama, dia juga mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu dan fokus menyerap es batu di sekitarnya. Meskipun dia tidak tahu teknik budidaya apa yang dipraktikan Huo King untuk dapat menyerap es batu ini, dia tidak ingin harta karun sebaik itu diambil oleh pihak lain. Sekarang, saatnya melihat siapa yang bisa menyerap lebih cepat dan mendapatkan lebih banyak harta. Kedua belah pihak bersaing secara diam-diam, dan kecepatan mereka menyebarkan teknik budidaya mereka secara bertahap meningkat. Ketika Huo King mengedarkan teknik kultivasinya untuk menyerap es batu, ada kabut tipis yang tertinggal di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak diselimuti kabut putih. Saat Luoping dan Luoping terus menyerap, ruang di sekitar tubuh mereka secara bertahap bertambah. Akhirnya, setelah jangka waktu tertentu, es batu di antara mereka benar-benar hilang, dan keduanya saling berhadapan. Saat mata mereka bertemu, wajah Huo King tiba-tiba memerah. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum tipis, malu dan sedikit malu. Luoping menatap kosong sejenak, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Dia tersenyum karena Huo King yang selalu mendominasi sebenarnya memiliki sisi pemalu. Keduanya saling berhadapan dengan canggung untuk waktu yang lama, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tampaknya tak satupun dari mereka ingin merusak suasana tenang ini. Es batu di sekitar mereka masih mencair dengan cepat. Ketika semua es batu telah diserap oleh mereka, keduanya berhenti pada saat yang sama dan mengatur pernapasan mereka. Di seluruh ruang jimat, es batu yang membentang puluhan mil terbagi rata di antara keduanya. Mereka sangat puas dengan hasil ini. Lagi pula, tidak ada banyak perbedaan. Jarak keduanya hanya beberapa mil. Dengan kultivasi dan kekuatan mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan perubahan pernapasan satu sama lain dalam jarak yang begitu dekat. Luo Ping masih relatif tenang, tapi nafas Huo King agak kacau. Dia menggigit bibirnya dengan ringan, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi berhenti. Dia tampak ragu-ragu. Melihat ini, Luo Ping hanya bisa memimpin dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka metode penyembunyian saudara Huo begitu cemerlang. Terlebih lagi, saya tidak menyangka saudara Huo yang mengesankan itu adalah wanita dari dunia lain. Saya rasa di seluruh ruang sekte iblis, hanya sedikit orang yang mengetahui identitas asli Anda. Hei hei, jika saya tidak sengaja mengungkapkannya, itu akan buruk. 539 Huo King sangat marah dengan kata-kata Luo Ping. Dia mengeluarkan kehadiran yang kuat, mendapatkan kembali sikap mendominasi sebelumnya. Terkadang, Anda harus membayar harga karena berbicara sembarangan. Satu-satunya cara untuk menjaga rahasia adalah dengan membungkam seseorang. Saat Huo King berbicara, dia telah menutup ruang di sekitarnya. Dia siap menghadapi Luo Ping kapan saja. Meski formasinya masih utuh, es di dalamnya telah terserap seluruhnya, sehingga tidak lagi menyerang mereka. Dia bisa menyerang tanpa khawatir. Luo Ping hanya tersenyum melihat tindakan Huo King. Dia tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, ia bertanya dengan tenang, jika Anda tidak ingin mengekspos diri Anda sendiri, Anda bisa saja tidak meminta saya untuk masuk ke dalam formasi. Namun, Anda mendesak saya untuk bergegas sebelumnya. Dengan kata lain, Anda siap untuk mengekspos diri Anda sendiri. Saya yakin Anda tidak akan membunuh saya untuk membungkam saya. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya, Anda tidak akan melakukannya karena masih ada satu formasi terakhir yang belum dihancurkan. Selain aku, tidak ada orang lain yang bisa memasuki formasi petir. Selama formasi itu tidak hancur, kamu boleh melupakan untuk bertualang jauh ke dalam gua pembantaian. Akibatnya, kamu hanya mencoba menakutiku tadi. Luo Ping menganalisis situasi saat ini. Dia percaya bahwa Huo King tidak akan membunuhnya untuk membungkamnya. Itu merupakan tindakan yang sangat tidak bijaksana. Sepertinya kakak Tan bahkan lebih licik dari yang kubayangkan. Kamu benar-benar sudah memahami pikiranku. Kecerdasanmu tidak lebih lemah dari kakak senior kubi. Saya percaya bahwa dengan kecerdasan saudara Tan, Anda tidak akan menyinggung seluruh istana pembantaian Sein karena identitas saya. Jika tidak, nasib Anda akan lebih buruk daripada kematian. Huo King tidak membantah penilaian Luo Ping. Pada saat yang sama, dia percaya bahwa Luo Ping tidak akan cukup bodoh untuk mengungkapkan identitasnya. Tentu saja, saya tidak ingin menyinggung sekte Anda. Namun, selalu ada harga yang harus dibayar untuk menjaga rahasia. Anda tahu bahwa jalur kultivasi bisa berbahaya kapan saja. Jika saya akan mati, itu adalah sangat mungkin aku akan mengungkapkan rahasia ini. Huh, tapi kamu bisa menyuapku. Aku sangat mudah untuk disuap. Selama kamu dengan santai mengambil beberapa harta surgawi, aku jamin identitasmu tidak akan terungkap. Luo Ping sama sekali tidak menganggap serius ancaman Huo King. Sebaliknya, dia mengajukan permintaan dan bersiap memeras pihak lain sekali lagi. Mendengar kata-kata Luo Ping, Huo King jelas terkejut. Namun, setelah merenung sejenak, dia benar-benar mengeluarkan kantong penyimpanan dan melemparkannya ke Luo Ping. Barang-barang di dalamnya pasti akan memuaskanmu. Meskipun kamu sedikit licik, pengkhianat, tidak tahu malu, dan berkulit tebal, aku yakin karena kamu telah membuat janji, kamu pasti tidak akan mengungkapkan identitasku. Setelah bertahun-tahun, kamu adalah orang luar pertama yang melihatku dalam wujud perempuanku. Mungkin ini adalah pengaturan takdir. Aku tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Huo King meremehkan sekaligus memuji Luo Ping, lalu nadanya menjadi suram. Luo Ping membuka kantong penyimpanan dan memindainya. Ekspresi puas muncul di wajahnya. Mendengar nada bicara Huo King, dia agak bingung dan bertanya, dengan latar belakangmu, mengapa kamu ingin menyembunyikan wujud kewanitaanmu? Sebagai putri pemimpin sekte kelas 1, apakah Anda takut seseorang akan berkomplot melawan Anda dan menginginkan kecantikan Anda? Luo Ping hanya menggodanya dengan santai. Dia tentu saja tidak mengira pihak lain menyembunyikan identitasnya karena alasan ini. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Kamu ingin tahu? Huo King tiba-tiba tersenyum dan bertanya. Kamu akan memberitahuku dengan mudah. Luo Ping bertanya balik. Bukannya aku tidak bisa memberitahumu, tapi kamu harus menyetujui salah satu permintaanku. Luo Ping berkata lagi. Meminta. Permintaan apa? Luo Ping agak bingung. Permintaan macam apa yang bisa ditukar dengan pihak lain untuk mengungkap rahasia yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Sederhana sekali. Anda harus membantu saya mendapatkan warisan terpenting yang ditinggalkan oleh pendiri sekte saya. Huo King berkata dengan nada tegas, seolah dia bertekad untuk mendapatkan warisan yang paling penting. Luo Ping merenung sejenak, lalu berkata, selama kamu punya cara untuk mendapatkan warisan, aku bisa membantumu melawan kedua kakak laki-lakimu. Sedangkan yang lainnya, kamu harus menghadapinya sendiri. Saya yakin Anda telah bernegosiasi dengan Gu Ding Yu dan yang lainnya. Mereka pasti akan membantu Anda dengan seluruh kekuatan mereka. Bagaimana? Apakah Anda puas dengan jawaban ini? Setelah Luo Ping selesai berbicara, dia melihat ke pihak lain sambil tersenyum. Huo King menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, sepertinya kamu sangat jelas tentang segalanya. Ya, saya telah bernegosiasi dengan saudara Gu dan yang lainnya. Hanya kamu yang tersisa. Saya belum memikirkan kondisi pertukaran yang baik. Saya tidak menyangka itu akan muncul sekarang. Saya lega Anda bisa melawan kedua kakak laki-laki saya. Ayo buat kesepakatan. Kata Huo King, wajahnya menjadi berat lagi, seolah sedang mengingat masa lalu. Nama asli saya adalah Huo King Lian. Saya dilahirkan dengan tubuh Giyok S murni. Tubuh seperti ini sangat langka. Selain tubuh atribut S, tubuh saya murni dan tanpa cacat. Tidak ada jejak kotoran. Saya bisa langsung berkultifasi tanpa perlu memotong rambut dan membersihkan sum-sum. Apalagi kecepatan kultifasi saya jauh lebih cepat dibandingkan orang biasa. Karakteristik ini menyebabkan kemurnian tubuh S Giyok menjadi bahan kecemburuan dan perhatian semua pembudidaya. Namun, yang paling menarik perhatian sebenarnya adalah poin terakhir, yang juga merupakan poin terpenting. Rumor mengatakan bahwa jika seseorang mendapatkan seorang wanita dengan tubuh Giyok S murni dan melakukan dua kali kultifasi dengannya, seseorang tidak hanya akan dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi kultifasinya, dia juga akan dapat sepenuhnya mentransfer kultifasi wanita itu pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika Anda memiliki tungku budidaya seperti itu, Anda dapat meningkatkan kecepatan kultifasi Anda beberapa kali lipat. Ini adalah godaan besar bagi setiap petani. Meskipun aku tidak tahu apakah rumor itu benar atau salah, bagaimanapun juga, tubuh Giyok S murni sangat langka. Namun, ayahku masih mengkhawatirkan keselamatanku. Oleh karena itu, setelah aku lahir, dia selalu berbohong bahwa aku memiliki penyakit bawaan yang tersembunyi dan menyembunyikan saya di tempat rahasia untuk bercocok tanam. Kemudian, ayahku diam-diam menelusuri buku-buku kuno dan mencari teknik rahasia. Akhirnya, dia menemukan cara untuk sepenuhnya menyembunyikan tubuh dan aura perempuanku. Baru setelah itu aku muncul di depan orang-orang dengan identitas laki-laki. Karena kecepatan kultifasi saya lebih cepat daripada orang biasa, saya dengan cepat menjadi salah satu yang terbaik di sekte tersebut. Di seluruh ruang sekte iblis, saya juga memiliki sedikit reputasi. Meski begitu, saya masih tidak berani menunjukkan identitas asli saya ke orang-orang. Ayahku memberitahuku bahwa ketika aku memiliki cukup kekuatan untuk melindungi diriku sendiri, atau ketika aku bertemu seseorang yang memiliki kekuatan untuk melindungiku dan tidak menginginkan tubuh es biok murni milikku, maka aku dapat mengungkapkan identitasku. Ketika Huo Ping mengatakan ini, matanya bersinar saat dia melihat Luoping di seberangnya. Dia menemukan bahwa ekspresi Luoping tenang dan tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Sekarang setelah kamu mengungkapkan identitasmu, itu berarti kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirimu sendiri. Itu benar. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan para ahli tahap panjang umur pun akan kesulitan menghadapimu. Sekarang kamu akan menerima warisan kuat dari sektemu, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Aku khawatir bahkan monster tua dari tahap Dong Su pun akan kesulitan menghadapimu. Ditambah dengan perlindungan ayahmu, akan sangat sulit bagi siapapun untuk mengancam keselamatanmu. Namun, melihat situasimu barusan, sepertinya kamu tidak mengungkapkan identitasmu atas inisiatifmu sendiri. Sepertinya kamu pasif. Apa yang sedang terjadi? Dalam pandangan Luoping, karena Huoqing telah mengungkapkan identitasnya, dia harus memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, dia sedikit bingung dengan situasi ketika Huoqing baru saja mengungkapkan identitasnya. Kamu benar. Saya pasif dalam mengungkapkan identitas saya. Meskipun saya menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan tubuh dan aura saya, setelah saya menggunakan metode budidaya es natal, energi tubuh biok es murni akan terstimulasi, dan saya akan dikembalikan ke tubuh wanita dalam waktu singkat. Baru saja, di saat yang sangat berbahaya, aku harus menggunakan keterampilan sihir jiwa es untuk menahan serangan, tendon, 10 ribu untayan es hantu. Karena itulah identitasku terungkap. Sebenarnya, sebelum memasuki jimat, saya memikirkan kemungkinan identitas saya terungkap. Bagaimanapun, jimat itu sangat berbahaya, dan hanya metode budidaya natal yang dapat memaksimalkan kekuatan tempur saya. Meski begitu, aku tetap bersedia masuk jimat bersamamu. Tahukah kamu kenapa? Huo King menjelaskan situasinya dan kemudian mengajukan pertanyaan kepada Luo Ping. Luo Ping berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum aneh. Mengapa? Mungkinkah kamu ngiler karena, kecantikanku dan menyukaiku? Luo Ping menggoda. Apakah benar-benar berpikir begitu? Haha, itu mungkin. Juga, dari perilakumu sebelumnya, aku bisa merasakan bahwa kamu adalah orang yang dapat dipercaya. Khususnya dalam lukisan hutan bambu, saat Anda menghadapi situasi sulit, keberanian yang Anda tunjukkan dan tekad untuk bertarung bersama saya sampai akhir sangat menyentuh hati sanubari saya. Orang yang sangat setia, saya yakin meskipun Anda mengetahui identitas asli saya, Anda tidak akan mengungkapkannya. Adapun kondisi yang Anda tawarkan, itu sepenuhnya sesuai dengan harapan saya. Syarat yang kamu tawarkan adalah kesepakatan bagi kita berdua. Jika kamu tidak menawarkan, aku akan sedikit khawatir. Huo King menerima godaan Luo Ping. Selain itu, karena kesetiaan Luo Ping, dia berani mengungkapkan identitasnya. Setelah mendengarkan kata-kata Huo King, Luo Ping akhirnya memahami sebab dan akibat. Baru pada saat inilah dia benar-benar memahami wanita di depannya. Sepertinya kamu juga luar biasa cerdas. Kamu sudah menebak sebagian besar pikiranku. Karena kita sudah menjelaskan semuanya dengan jelas, jangan tunda lagi dan terus hancurkan jimat itu. Luo Ping juga memuji Huo King dan kemudian mengingatkannya untuk terus melanggar jimat. Meskipun mereka telah menyerap semua es hantu, jimatnya tidak rusak. Apalagi ini hanya jimat pertama. Masih ada jimat lain yang perlu dipatahkan. Oh, mungkinkah setelah mengetahui bahwa aku seorang wanita, kamu merasa tidak nyaman bersamaku? 540 Hahaha, aku hanya bercanda. Faktanya, setelah teknik penyembunyian ku rusak, aku butuh waktu untuk pulih. Itu sebabnya aku tidak terburu-buru. Karena kamu sedang terburu-buru, mari kita mulai menghancurkan formasi. Setelah semua formasi dipatahkan, kupikir sudah waktunya bagiku untuk memulihkan wujud kejantananku. Huo King memberitahunya alasan mengapa dia tidak terburu-buru. Namun, menurut perkiraannya, dia akan dapat memulihkan wujud kejantanannya pada saat formasinya dipatahkan. Oleh karena itu, ketika Luo Ping menunjukkan posisi mata formasi, keduanya menyerang pada saat yang sama dan menghancurkan formasi pertama dengan sangat cepat. Formasi kedua tidak memiliki harta langka. Setelah periode penilaian dan konfirmasi, itu juga rusak dengan sangat cepat. Setelah mematahkan formasi kedua, mereka menunggu beberapa saat sampai Huo King memulihkan wujud prianya. Kemudian, mereka mulai mematahkan pertahanan jimat formasi. Sambil menunggu, Luo Ping bertanya tentang 10.000 helai ghost eyes. Lagi pula, dia belum pernah mendengar tentang harta karun ini sebelumnya. Melalui perkenalan Huo King, Luo Ping mengetahui bahwa 10.000 helai es hantu sama ajaibnya dengan air berat esensi dunia bawah yang telah dia kumpulkan sebelumnya. 10.000 helai ghost eyes tidak hanya sangat dingin dan tidak bisa dihancurkan, tetapi juga saling terkait satu sama lain. Mereka seperti garis meridian dan tulang tubuh manusia atau akar pohon yang saling terkait. Begitu musuh terjebak, selain menahan rasa sakit akibat cuaca dingin yang ekstrim, dia juga harus membayar harga 10.000 helai es hantu yang menembus tubuh dan jantungnya. Selain itu, 10.000 helai es hantu tidak hanya membekukan tubuh, tetapi juga menyebabkan kerusakan besar pada lautan kesadaran. Bahkan orang jenius seperti Luo Ping dan Huo King tidak akan mampu menahan serangan 10.000 helai ghost eyes jika mereka tidak memiliki teknik misteriusnya sendiri. Setelah keduanya menyerap 10.000 helai ghost eyes, itu setara dengan memurnikannya. Saat mereka bertempur, mereka bisa melepaskan 10.000 helai ghost eyes hanya dengan satu pikiran. Biarpun mereka berdua masing-masing mendapat setengahnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan yang besar. Harta langka seperti itu tidak mudah didapat. Di depan eyes are talismen, bisian dan yang lainnya menatap ke sana. Mereka semua ingin melihat ekspresi wajah Luo Ping dan Huo King ketika mereka keluar. Hobi aneh Luo Ping menyukai pria sudah menjadi fakta di hati setiap orang. Terlepas dari sikap Luo Ping, adegan mereka berdua-berduaan pasti membuat imajinasi semua orang menjadi liar. Tepat ketika semua orang menunggu dengan cemas, jimat es itu bergetar dan sebuah lubang besar muncul di permukaannya. Dua aliran cahaya keluar darinya. Setelah Luo Ping dan Huo King muncul, Huo King langsung saling menatap, mengisyaratkan bahwa Luo Ping tidak boleh melupakan perjanjian mereka sebelumnya. Kalau tidak, dia harus menanggung akibatnya. Setelah Luo Ping menerima pesan pihak lain, dia menganggup dengan tegas, menunjukkan bahwa dia pasti tidak akan mengungkapkan apapun. Baru setelah itu, dia mengalihkan pandangannya. Setelah mereka berdua mengalihkan pandangan, mereka menemukan bahwa semua orang di sekitar mereka sedang menatap mereka. Mata mereka penuh dengan ekspresi aneh. Ketika Luo Ping dan Huo King saling memandang, semua orang merinding di sekujur tubuh mereka. Mereka ingin muntah selama tiga hari. Namun karena kaget, mereka lupa bergerak. Baru setelah Luo Ping dan Luo Ping memanggil mereka pada saat yang sama barulah mereka bereaksi. Satu demi satu, mereka buru-buru berlari ke dinding dan muntah. Apa yang terjadi pada mereka? Luo Ping bertanya pada Luo Ping dengan bingung. Ketika dia mendengar ini, dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak ingin mengatakannya di depan Luo Ping. Mereka pasti dihukum oleh surga. Huo King berkata dengan penuh kebencian. Dia kemudian berjalan ke samping dan mengatur pernapasannya. Dia tidak lagi memperhatikan Luo Ping dan kerumunan yang muntah-muntah. Luo Ping secara alami tahu bahwa kata-kata Luo Ping diucapkan dengan marah. Namun, dia masih belum mengetahui alasannya. Dia hanya bisa berlari ke dinding dan bertanya pada Wu Hun dan yang lainnya. Kak Tan, uh, tunggu, tunggu, tunggu. Saat aku, uh, uh, tunggu, tunggu aku, uh, uh. Aku akan menjelaskannya padamu. Wu Hun menjawab Luo Ping sesekali sambil muntah. Melihat ini, Luo Ping hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah menunggu beberapa saat, Wu Hun akhirnya berhenti muntah. Karena pengawasan Luo Ping, Wu Hun menjadi orang pertama yang berhenti. Sedangkan yang lainnya masih berjuang. Setelah Wu Hun berhenti muntah, dia dengan hati-hati memberitahu mereka tentang sifat homoseksual Huo King. Namun, dia menjaga jarak dari Luo Ping saat memberitahu mereka. Setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, Luo Ping akhirnya mengerti. Senyuman penuh arti muncul di wajahnya. Bagaimanapun, dia sudah mengetahui identitas asli Huo King. Tentu saja, dia tidak akan melihat sesuatu dengan cara yang sama seperti orang lain. Luo Ping juga bisa mengerti mengapa Wu Hun menjaga jarak darinya. Pertukaran pandang antara dia dan Huo King dianggap sebagai rayuan oleh yang lain. Dalam hati mereka, mereka sudah menganggapnya sama keberadaannya dengan Huo King. Luo Ping tidak mau repot-repot menjelaskan situasi ini. Karena yang lain tidak ingin dekat dengannya, dia juga akan merasa damai dan tenang. Lagipula, dia tidak ingin terlalu dekat dengan orang-orang ini agar mereka tidak menemukan kekurangan apapun. Luo Ping mengabaikan muntahan yang lain dan duduk bersila di tanah untuk mengatur pernapasannya. Setelah dia selesai mengatur pernapasannya, dia melihat satu-satunya jimat formasi di depannya, jimat guntur. Jimat guntur telah menjadi sangat besar sehingga menghalangi seluruh jalan. Mereka hanya akan bisa melanjutkan jika mereka memecahkan jimat formasi terakhir. Sekarang, dialah satu-satunya yang bisa memasuki jimat formasi. Meskipun ia tidak memiliki konstitusi atribut guntur, ia memiliki konstitusi lima elemen bawaan. Segala sesuatu di dunia adalah bagian dari konstitusi lima elemen. Luo Ping melepaskan auranya dan menghilang ke dalam gua pembantaian. Dia tersedot oleh tander talismen. Saat Luo Ping menghilang, Huo King tiba-tiba membuka matanya dan melihat lokasi jimat petir. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Meretih. Meretih. Begitu Luo Ping memasuki jimat guntur, area sekitarnya dipenuhi dengan suara petir yang menari. Meskipun sambaran petir ini hanyalah ular listrik kecil, namun kekuatannya luar biasa. Seluruh ruang jimat guntur sepenuhnya ditempati oleh ular listrik ini. Luo Ping tidak memiliki kesempatan atau ruang untuk menghindar. Begitu dia masuk, bagian luarnya hangus dan bagian dalamnya empuk. Meskipun dia telah mempersiapkan pertahanannya dengan menggunakan cahaya ilahiro api dan cahaya ilahiro air untuk melindungi tubuhnya, dia masih bisa merasakan kekuatan guntur dan kilat yang terkandung di dalam ular listrik. Jika ini terjadi sebelum dia memasuki ruang sekte iblis, kekuatan guntur dan kilat tidak akan banyak mempengaruhi Luo Ping. Namun, setelah Luo Ping menjelekkan dan mengembangkan teknik budidaya sekte iblis, tubuhnya dipenuhi dengan ki iblis. Kekuatan guntur dan kilat adalah musuh semua ki jahat dan iblis. Tentu saja, Luo Ping diperlakukan sebagai iblis jahat. Luo Ping dikelilingi oleh ular listrik yang lebat dan diserang dengan ganas. Ular petir di sekelilingnya berubah menjadi rantai, melilit tubuhnya. Ular petir yang berada jauh melepaskan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, menebas tubuh Luo Ping. Dalam waktu singkat, Luo Ping telah berubah menjadi bola listrik. Jika bukan karena pertahanannya yang kuat, dia akan terbakar abis atau bahkan berubah menjadi abu. Menghadapi serangan ular listrik ini, ekspresi Luo Ping terlihat normal. Hanya matanya yang mengeluarkan dua sinar cahaya mirip bintang yang seolah mampu menembus angkasa. Teknik konvergensi roh kayu hijau, serap. Dengan teriakan nyaring, Luo Ping langsung mengaktifkan teknik konvergensi roh kayu hijau dan mulai menyerap ular listrik di sekitarnya. Meski ular listrik tersebut tidak mengancam nyawanya, ia tak mau menunda terlalu lama. Dengan diaktifkannya teknik budidaya, ular listrik yang semula membuat kerusuhan dan menyerang secara bertahap menjadi jinak dan dengan cepat mendekati tubuh Luo Ping. Semuanya seperti biasa, Luo Ping secara metodis menyerap ular listrik ini ke dalam tubuhnya dan kemudian menyimpannya di ruang gerbang surga misterius. Setelah semua ular listrik diserap, Luo Ping tidak segera merusak susunannya. Ini karena serangan petir dan petir dari arai pertama tidak kuat. Ini berarti susunan kedua lebih berbahaya. Sekarang dia sendirian, dia harus bersiap sepenuhnya. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalam situasi berbahaya. Luo Ping mengeluarkan dua ramuan, membungkusnya dengan kekuatan batin sejati dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia mengeluarkan flaming ice divine axe dan memegangnya erat-erat di tangannya. Bagaimanapun, dia sendirian di ruang jimat susunan ini. Dia bisa menggunakan senjata roh tingkat 9 tanpa khawatir. Untuk berjaga-jaga, dia tidak memilih pedang tristar bulan miring tetapi memilih kapak ilahi es berapi. Setelah menyesuaikan pertahanan tubuhnya ke kondisi terkuat, Luo Ping mengerahkan kekuatan seluruh tubuhnya dan mulai menyerang inti susunan di depannya. Meskipun dia sendirian, dengan bantuan serangan kuat dari flaming ice divine axe, dia dengan cepat menghancurkan inti arai dan seluruh arai menghilang. Saat formasi menghilang, seluruh ruang formasi tiba-tiba menjadi gelap dan serangkaian suara gemuruh yang keras bisa terdengar. Tekanan mengerikan datang dari atas dan menekan Luo Ping, yang berdiri di kehampaan, ke tanah. Awan gelap menutupi langit, kilat menyambar dan guntur menderu. Seluruh langit di atas ruang susunan jimat sepenuhnya diselimuti awan gelap. Di tengah awan gelap, terdapat pusaran air besar yang berputar dengan cepat. Di tengah pusaran air, terdapat lautan guntur yang sangat lebat. Dari lautan guntur ini, muncullah cahaya menyilaukan yang tiba-tiba menerangi ruang gelap, seterang siang hari. Dengan cahaya-cahaya ini, tekanan di ruang arai jimat mencapai puncaknya. Luo Ping, yang terdesak ke tanah, pada saat ini, mengatupkan giginya dan menopang tubuhnya, tidak membiarkan tubuhnya jatuh. Butir-butir keringat merembes keluar dari wajah Luo Ping. Seluruh pipinya merah dan urat biru terlihat di dahinya. Tangan yang memegang flaming eyes di fine axe sedikit gemetar. Sudah cukup untuk melihat bahwa situasinya sangat buruk saat ini. Sial, bagaimana tekanan ini bisa begitu kuat? Bahkan jika aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk mengoperasikan seni ilahi sandaluo tingkat ke-7, ditambah dengan perlindungan cahaya ilahi roh api dan cahaya ilahi roh air, sulit untuk menahan tekanan ini. Dan awan hitam dan lautan guntur di atas, mengapa itu terlihat seperti pertanda kesengsaraan guntur? Mungkinkah ini menggunakan serangan kesengsaraan guntur untuk menghancurkan musuh? Terima kasih telah menonton!